Kekuatan asal Anda harus segera pergi, karena labu roh akan mengandung kekuatan asal. Mendapatkan labu roh adalah setara dengan mendapatkan kekuatan asal. Menatap spirit ki yang akan meledak, spirit labu mungkin meletus kapan saja. Haha! Ruang di dalam pohon labu roh mulai bergetar. Lebih dari seribu kultifator dengan gila-gilaan mendekati spirit ki. Saat tujuh ahli yang nascen rilem melepaskan aura mereka, aura iblis yang mengejutkan meletus dari spirit ki di atas spirit labu. Pakar ras iblis Tujuh ahli yang nascen rilem dengan cepat tiba di depan spirit ki. Raja ini akan datang. Aura iblis itu langsung berubah menjadi sosok manusia. Itu sebenarnya kodok-kodok. Jubah hijau tot tot berkibar. Meskipun tujuh ahli yang nascen rilem sudah siap, tot 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 masih membuka mulutnya dan meludahkan lidahnya yang berwarna darah. Targetnya adalah spirit ki di dalam spirit ki. Goblin besar, jika kamu bertarung demi kekuatan asal sekarang, itu akan mempengaruhi penampilan labu roh. Pakar wanita bertopeng dari pavilion suanfe, Wang Yuyin, mengacungkan jarinya. Sepuluh ribu sinar cahaya menerpa lidah tot tot tot. Kekuatan Wang Yuyin yang sangat kuat menyebabkan serangan tot 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 menghilang. Tot 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 terkekeh saat dia menatapnya. Peri dari pavilion suanfe, mengapa kamu tidak menikah denganku? Raja ini dapat dianggap tak tertandingi di antara para pria tampan di wilayah labu surgawi. Terlebih lagi, kekuatanku melampaui kekuatanmu. Seekor katak berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Seorang ahli yang nasjen rilem parubaya tiba di samping Wang Yuyin. Dia ingin membantu Wang Yuyin menangani tot tot tot. Badut pelompat, kami para kodok mungkin terlihat jelek di luar, tapi kami memiliki hati yang paling indah dan murni. Kamu pasti seorang munafik dengan penampilan luar yang kemasan. Tot tot, kamu benar-benar riang. Bahkan spirit labu telah muncul. Tujuh ahli yang benar, karena penampilan tot 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 tot, adalah big goblin yang tiada taranya. Namun, pada saat ini, gelombang ki iblis lain datang dari sisi lain. Su Fang semakin dekat dengan ahli alam jiwa yang dia memandang kodok raksasa dan ki goblin besar lainnya, ingin menekan mereka dan menjadikan mereka sebagai komandan kecil. Sebelum labu roh muncul, bahkan dewa ular kepala sapi pun muncul. Monster angin ungu, katak raksasa, melihat ke dalam ruang daun anggur, seolah-olah dia sedang melihat lawan yang dia takuti. Anak-anak nakal, besiaplah untuk merebut harta karun itu dan membunuh manusia-manusia ini. Semburan aura hijau keunguan yang terkondensasi dari cahaya iblis tiba-tiba meletus seperti gelombang pasang di bawah pengawasan ketat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah aura tersebut, big goblin berwarna ungu memimpin puluhan iblis dalam wujud manusia, membawa bendera besar saat mereka menyerbu dengan sembarangan. Angin ungu, katak raksasa. Kedua monster tak tertandingi itu telah tiba tepat sebelum kelahiran laburoh. Sepertinya mereka sedang menyergap dalam kegelapan, menunggu untuk merebut laburoh sebelum ia lahir. Pembangkit tenaga listrik alam yang jiwa memberi perintah pada formasi yang dibentuk oleh selusin ahli alam abadi. Kita tidak bisa membiarkan iblis mengambil laburoh. Semua murid, aktifkan formasi dan bunuh. Raksasa lainnya juga sama. Di hadapan setan, manusia harus bersatu. Laut gas beracun. Jubah hijau katak raksasa tiba-tiba tersebar menjadi gas beracun hijau. Kilatan angin ungu. Monster angin ungu ada di sisi lain. Setelah membentuk segel, aura iblis yang dimuntahkannya seperti bila angin ungu yang secepat cahaya. Seribu kultifator bergerak mendekat dan melihat Big Goblin di depan mereka, serta para ahli yang tiada taranya. Mereka semua menunggu roh labu lahir. Kekuatan asal adalah milikku. Katak raksasa menggunakan kecepatannya untuk melompat ke udara dan muncul di depan awan pelangi. Ia mengeluarkan lidah berdarah yang memasuki laburoh. Bang! Energi telapak tangan menghalangi lidah yang berdarah itu. Ternyata itu adalah sesepu alam yang sol. Dia menatap katak raksasa. Tidak masalah jika kamu menginginkan kekuatan asal, tetapi kamu harus menunggu hingga laburoh lahir. Kodok, sepertinya kamu adalah keturunan dari katak abadi. Huff, jadi kamu kenal leluhurku. Kodok raksasa menarik kembali lidahnya yang berdarah, tetapi diam-diam ia memuntahkan gas beracun hijau lagi, ingin meracuni si tua sampai mati. Tetua itu bukanlah orang biasa. Tidak diketahui dia adalah eselon atas vaksi kecil mana, tapi dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedangki. Pedangki langsung berubah menjadi lapisan pedang yang memblokir gas beracun sejauh 3 meter. Sungguh teknik yang ampuh untuk bisa menggunakan kemampuan ilahi untuk melarutkan gas beracun. Blokir Monster Angin Ungu Setan besar lainnya, di bawah perlindungan selusin setan inti emas, juga bergegas menuju cahaya spiritual awan warna-warni yang akan segera lahir. Goblin besar ini tampaknya berada di sini bukan untuk laburoh, tapi untuk kekuatan asal. Su Fang diam-diam melihat beberapa petunjuk. Kemungkinan besar mereka berada di sini untuk merebut kekuatan asal untuk budidaya. Misalnya, goblin besar seperti katak abadi membutuhkan kekuatan asal dalam jumlah besar untuk budidaya. Terutama selama masa kesengsaraan, kekuatan asal dapat digunakan untuk memadatkan kekuatan asal yang baru. Tubuh abadi atau kekuatan dunia yang besar. Ledakan, 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 awan pelangi tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat ini, banyak orang yang meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya dan terbang menuju awan pelangi. Tujuh ahli yang sol tidak lagi bertarung dengan katak raksasa dan monster angin ungu. Semuanya berkelebat dan berebut untuk mendekati cahaya awan warna-warni. Berdengung. Di dalam awan pelangi, aura putih bersih keluar dari kedalaman cahaya seperti bunga. Kekuatan asal. Katak itu sangat tertarik pada aura putih. Monster angin ungu juga sama. Kecepatannya juga sangat mengejutkan saat dia bertarung dengan katak untuk mendapatkan aura putih. Pada saat ini, cahaya pelangi seukuran jari di dalam aura putih menjadi semakin nyata. Laburoh telah lahir. Seseorang berteriak. Lebih dari seribu pembudidaya tidak lagi peduli siapa katak, siapa monster angin ungu, dan siapa tujuh ahli jiwayang. Mereka hanya memperhatikan cahaya pelangi yang terus bertambah besar. Karena cahaya pelangi itu adalah roh labu yang sedang dilahirkan. Kamu berani memperjuangkan harta karun di depanku. Kalian semua mendekati kematian. Monster angin ungu tidak menyangka bahwa bahkan para penggara penggabungan surgawi dan umur panjang akan terbang untuk memperebutkan harta karun itu. Bila ungu keluar dari matanya, dia membuka mulutnya dan membentuk segel. Aura iblis di mulutnya menyatu dengan pedang ungu. Air terjun bila ungu menyapu puluhan pembudidaya manusia. Dentang. 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 Semua manusia kultifator memiliki harta dharma. Jika mereka bertemu dewa, mereka akan membunuh dewa. Jika mereka bertemu setan, mereka akan membunuh setan. Ketika mereka melihat pedang ungu melesat, mereka mengaktifkan harta dharma mereka untuk menyerang. Tapi monster angin ungu, yang telah mencapai alam yang jiwa, memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan. Setiap bila ungunya sebanding dengan harta dharma kelas menengah. Dalam sekejap mata, ledakan besar dan gelombang suara tabrakan yang memekakkan telinga menewaskan lebih dari separuh lusinan manusia pembudidaya. Ini hanyalah sebuah pembantaian. Kodok itu juga memuntahkan gas beracun, menyelimuti manusia pembudidaya yang melewatinya atau di sekitarnya. Para pembudidaya manusia itu berpikir bahwa mereka benar-benar akan menerima bantuan dari dewa keberuntungan. Pada akhirnya, mereka terkorosi oleh gas beracun satu per satu, langsung berubah menjadi kulit dan tulang. Tujuh ahli yang jiwa di sekitar awan pelangi dan cahaya mengawasi satu area, menunggu roh labu lahir. Beberapa petani juga terbang. Mereka juga menjadi algojo yang kejam. Ketika mereka menyerang, aura atau kemampuan mereka melampaui alam abadi. Beberapa ahli itu penuh belas kasihan, namun mereka masih membunuh sejumlah besar ahli kematian dan melukai sejumlah besar ahli alam abadi. Adapun para penggarap penggabungan surgawi, mereka langsung berubah menjadi debu. Saat harta karun roh lahir, apakah jalan benar dan jalan iblis itu? Mereka tidak tahu, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Yang mereka lihat adalah jalan iblis, dan yang mereka lihat adalah kegelapan. Di sini, tidak ada lagi jalan benar, yang ada hanya pembantaian. Sufang berbaur dengan kerumunan, sesekali menggunakan flame cloud steps untuk menghindari serangan para ahli. Jika labu roh lahir, ketujuh ahli itu kemungkinan besar harus berjuang untuk itu. Tidak mungkin labu roh bisa diperoleh secara instan begitu ia lahir. Tidak ada seorang pun di sini yang kekuatannya berada di atas puncak. Bahkan jika ada ahli seperti itu, yang lain tidak akan menyerah pada labu roh. Melihat cahaya di awan pelangi, di bawah perpaduan kekuatan asal dan rohki, cahaya pelangi sepanjang setengah kaki sebenarnya adalah labu roh yang mirip dengan labu roh awan flaming. Ini adalah pohon labu roh yang telah berfermentasi selama ribuan tahun sebelum menjadi dewasa. Raja bulu hijau berada di dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia menatap labu roh. Nak, daun labu di bawah labu roh juga merupakan harta karun roh. Mereka dapat digunakan untuk memurnikan pil. Daunnya juga mengandung kekuatan asal. Melihat baik-baik labu roh yang sedang dilahirkan, ada sekitar 5 atau 6 daun labu di bawahnya. Mirip dengan biji teratai. Pada saat ini, labu roh sedang lahir. Itu belum matang. Dalam waktu beberapa saat, labu roh akan matang dan meledak. Katak abadi seharusnya mendapatkan labu roh. Keturunannya tidak membutuhkan labu roh. Mereka hanya membutuhkan kekuatan asal yang hanya bisa didapat melalui keberuntungan. Raja bulu hijau bergumam pada dirinya sendiri. Jika tidak, begitu katak abadi keluar, tak seorang pun di sini yang mampu menandinginya. Namun di wilayah labu surgawi, ada juga eselon atas tak tertandingi dari berbagai kekuatan besar yang bersembunyi. Mereka lah kutukannya. Goblin besar seperti katak abadi. Kalau tidak, katak abadi dan beberapa iblis besar lainnya pasti sudah berusaha sekuat tenaga untuk merebut labu roh. Tapi mereka juga takut pada kekuatan utama benua cakrawala merah. Sejak 10 ribu tahun yang lalu, setiap kali labu roh muncul, akan ada beberapa goblin besar yang berpartisipasi. Pada saat itu, entah berapa banyak pembudidaya yang akan mati. Tentu saja, para jagoan besar itu sudah mendapatkan labu roh. Mereka tidak perlu mengambil risiko berebut labu roh. Saat sufang terbang menuju labu roh, sejumlah besar ahli melepaskan kekuatan mereka, menyebabkan ki aslinya hampir tersebar. Untungnya, dia memiliki flash fetus divine armor, atau tubuh fisiknya pasti akan terluka parah. Bahkan beberapa ahli kematian di sekitarnya pun batuk darah saat mereka terbang. Ledakan Di dalam awan pelangi, labu roh telah tumbuh hingga seukuran satu kaki. Pada saat ini, awan pelangi tiba-tiba meledak, membentuk keadaan kosmik. Labu roh sepertinya telah terbang keluar dari penciptaan langit dan bumi, membawa serta kekuatan alam semesta yang dapat melahap segala sesuatu. Kekuatan labu roh terlalu mengejutkan. Bahkan jika ahli yang sol mendekatinya, kemungkinan besar mereka akan terluka parah. Dari ledakan yang kacau tersebut, labu spiritual akhirnya meledak dengan cahaya spiritual yang menyilaukan dan energi spiritual yang melimpah. Desir, desir. Beberapa tembakan besar berhenti membunuh para penggarap biasa dan terbang menuju labu roh. Asal kekuatan, daun anggur. Sufang, sebaliknya, menggunakan flaming cloud wings miliknya untuk menyaksikan labu roh muncul dari tanah. Tujuannya adalah kekuatan asal yang masih meledak, serta daun anggur. Gemuruh. Tujuh ahli, katak raksasa, dan kekuatan monstrositas angin ungu semuanya bertabrakan di depan labu roh. Semua orang ingin mendapatkan labu roh, dan tabrakan ini menyebabkan puluhan penggarap kematian dan kematian di belakang mereka diubah menjadi daging cincang. Selain para ahli yang jiwa, tidak ada satupun dari para penggarap kematian yang mampu terbang menuju labu roh. Of. Beberapa meter di bawahnya, Sufang juga batuk darah. Dia merasa armor ilahi janin dagingnya akan hancur. Baru saja, dia merasakan teror alam yang jiwa dan menyaksikan sembilan ahli tak tertandingi mulai bertarung di depan labu roh, saling membunuh. Seorang kultifator yang abadi, abadi, dan tidak bisa dihancurkan seperti dia tidak memiliki kesempatan untuk merebut labu roh. Sejak zaman kuno, labu roh selalu diperoleh oleh negara-negara besar. Bagaimana seorang kultifator biasa bisa mendapatkannya? Beberapa orang cukup beruntung untuk mendapatkannya, tetapi jumlahnya sedikit dan jarang. 242. Ledakan. 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 Labu itu baru saja ditembakkan, tetapi hanya terbang lebih dari 10 kaki sebelum dihadang oleh sembilan raksasa yang tiada taranya. Merasa labu itu membeku di udara, kesembilan raksasa itu mendesak kekuatan mereka bersama-sama untuk merebut labu itu, tetapi labu itu berhenti karena sembilan kekuatan, membelenggunya di udara. Sekarang, saatnya bagi sembilan raksasa untuk bersaing dengan kekuatan ilahi dan basis budidaya mereka. Kesembilan kekuatan tersebut saling menyerang dan membelenggu, sehingga tidak satupun dari sembilan ahli tersebut yang dapat mengambil langkah maju untuk merebut labu tersebut, dan kekuatan mereka menjadi kekuatan yang menahan satu sama lain. Su Fang, sebaliknya, seperti buah yang bergoyang tertiup angin, tidak mampu mengendalikan dirinya di bawah tekanan aura kedua ahli itu. Raja Bulu Hijau mengingatkannya pada waktunya, Nak, sekarang kamu tahu mengapa iblis-iblis besar itu mati di sini 10 ribu tahun yang lalu, kan? Semua orang menginginkan labu itu, tidak hanya mengandalkan peluang dan keberuntungan, tetapi juga kekuatan. Kecuali memang ada orang yang beruntung. Yang kebetulan memiliki labu itu lahir di tempat dia berada, para raksasa akan memperjuangkannya. Jangankan Anda, seorang ahli tingkat keabadian, bahkan ahli alam abadi pun tidak bisa mendapatkan labu itu. Armor ketuhanan janin daging Anda akan segera hancur. Cepat dan perintahkan budak iblis dari lempeng darah iblis sejati untuk melepaskan ki iblis mereka. Gunakan ki iblis mereka untuk mendesak lempeng darah iblis sejati, dan lempeng itu akan melepaskan auranya untuk melindungimu. Lempeng Darah Setan Sejati Benar sekali, lempeng darah iblis sejati adalah harta tertinggi ras iblis. Terlebih lagi, sekarang ada 41 budak iblis yang dibelenggu di dalam, tidak termasuk iblis Luan dan Raja Iblis Tertinggi. Mereka sudah menjadi kekuatan di dalam lempeng darah iblis sejati. Kekuatan mereka dapat digunakan secara langsung untuk mengaktifkan lempeng darah iblis sejati, yang setara dengan kekuatan Sufang. Armor Dewa Janin Daging tidak bisa lagi menahan sembilan kekuatan yang menjerat labu dan merebutnya dari atas. Berdengung. Lempeng Darah Iblis Sejati di tubuhnya mulai memindahkan inti emas yang tersembunyi di dalam roh ungu ke dalam dantiannya. Dalam sekejap, lempeng darah setan sejati bergabung dengan inti emas, dan Ki Iblis di inti emas bekerja sama dengan lempeng darah setan sejati, dan 41 budak iblis di lempeng darah juga mendorong kekuatan mereka sendiri. Membentuk. Ki Iblis disalurkan ke dalam Flash Fetus Godly Armor. Yang danki spiritual dari Flash Fetus Godly Armor menghilang, digantikan oleh Ki Iblis. Dari emas kemerahan, langsung berubah menjadi emas gelap. Armor Ilahi Janin Daging telah sepenuhnya berubah menjadi pertahanan yang didukung oleh Demoniki. Benar saja, Su Fang bisa merasakan kekuatan besar di sekelilingnya dihadang oleh Armor Ilahi Janin Daging. Ini karena Armor Ilahi Janin Daging saat ini setara dengan Armor Ilahi Janin Daging yang dipadatkan oleh 41 budak iblis dari lempeng darah iblis sejati. Seberapa kuatkah itu? Ini adalah penggunaan yang menakjubkan dari True Demon Bloodplate. Tidak hanya digunakan untuk menyimpan darah iblis sejati, itu juga merupakan harta sihir pertahanan. Bahkan jika itu masalahnya, akan sangat sulit bagiku untuk mendekati ledakan itu. Aku khawatir bahkan jika aku sampai di sana, Armor Ilahi Embryo Daging masih akan hancur. Meskipun dia tidak terpengaruh oleh sisa kekuatan laburoh, masih mustahil baginya untuk merebut kekuatan asal yang sangat dekat dengan laburoh. Boom-boom. Tiba-tiba terjadi ledakan di langit. Su Fang mendongak dan melihat banyak daging dan darah berserakan di sekitar labu. Ternyata ribuan penggarap di belakang melihat kesembilan raja itu sedang berkelahi dan tidak ada yang bisa mendapatkan labu spiritual tersebut dalam waktu singkat. Mereka dengan naif berpikir bahwa akan mudah untuk merebut labu spiritual saat sembilan raja sedang bertarung. Ternyata salah. Mereka telah meremehkan kekuatan sembilan tokoh terkemuka. Karena laburoh terjerat oleh sembilan raja, tidak satu pun dari sembilan raja itu yang mau mundur selangkah. Laburoh sepenuhnya berada di bawah kendali sembilan raja. Ketika para penggarap yang terbang di atas melihat laburoh, mereka melupakan segalanya dan terbang mendekatinya. Akibatnya, ledakan besar terjadi di udara beberapa meter dari laburoh. Para pembudidaya meledakan diri di tempat yang hampir sama di udara. Ini adalah medan aura tak kasat mata yang dibentuk oleh kekuatan besar sembilan tokoh terkemuka. Kekuatan bidang aura ini sebanding dengan serangan yang dilepaskan oleh artefak kelas kerajaan. Bahkan tokoh terkemuka yang sol akan kesulitan untuk membunuh jalan mereka ke dalam medan aura yang kuat ini, apalagi para penggarap alam panjang umur, alam abadi, dan alam abadi. Pada saat ini, sejumlah besar pembudidaya terbang menuju laburoh seperti ngengat menuju nyala api di malam hari. Mereka tidak tahu mengapa para penggarap di depan mereka akan meledak. Pada saat mereka mengerti, mereka telah menemukan medan aura tak kasat mata. Dalam sekejap, mereka meledak sendiri dan berubah menjadi abu. Mencoba merebut laburoh di depan sembilan tokoh yang sol sama saja dengan mendekati kematian. Terlepas dari apakah mereka adalah penggarap alam abadi atau alam abadi, mereka semua mendekati kematian. Secara kebetulan, awan warna-warni dan cahaya spiritual dari kelahiran laburoh juga ada di bidang aura, sehingga mustahil bagi Sufang untuk merebut kekuatan asal kecuali dia menggunakan pagoda 6 Jalan Suanhuang atau menyembunyikannya di artefak lain. Namun meski begitu, dia masih akan bertabrakan dengan medan aura, dan para tokoh yang jiwa itu akan menghentikannya untuk merebut kekuatan asal. Ruang di dalam laburoh telah berubah menjadi lautan darah. Potongan daging dan harta sihir terus berjatuhan dari langit. Bang! Mereka awalnya mengira hanya sembilan raja yang akan menghabiskan kekuatan mereka, dan kemudian salah satu dari mereka akan memecahkan kebuntuan dan mendapatkan laburoh. Siapa sangka laburoh itu sendiri, yang dibelenggu oleh sembilan raja, akan bergetar. Getaran ini seperti raja yang tiada taranya, menghancurkan kekuatan sembilan raja dan menyebabkan mereka memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Sufangda sangat senang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan dari atas telah melemah secara signifikan. Mungkinkah laburoh telah memperoleh kesadarannya sendiri setelah dilahirkan? Tentu saja. Pohon roh labu surgawi adalah inti dari langit dan bumi, jadi laburoh secara alami memiliki kesadarannya sendiri. Mereka tidak ingin ditekan oleh orang lain dan menginginkan kebebasan, sehingga mereka ingin terbang keluar dari belenggu mereka. Tapi itu tidak mungkin. Ada sembilan raja di sini. Jika hanya ada tiga atau empat dari mereka, laburoh masih bisa terbang. Nah, kenapa kamu tidak merebut kekuatan asal? Sekarang sembilan raja itu sudah terluka dan aura mereka melemah. Kamu dapat meminjam kekuatan pelat darah iblis sejati untuk merebut kekuatan asal laburoh. Setelah merebut kekuatan asal, cepat lari. Jika tidak, kata kraksasa dan monster angin ungu tidak akan melepaskanmu. Mereka datang ke sini terutama untuk mendapatkan kekuatan asal, Green Feather King mengingatkan. Bertarung. Sufang berteriak dalam hati. Dia mengaktifkan Flash Vetus Divine Armor dan perlahan mendekati cahaya pelangi. Bang! Beberapa suara logam terdengar di atas laburoh. Beberapa pembudidaya yang tidak dapat binasa telah mengaktifkan harta pertahanan mereka. Dengan harta karun itu, mereka bisa menembus aura sembilan ahli. Akibatnya, harta karun itu mampu melindungi mereka, tetapi mereka tidak mampu menembus aura alam yang jiwa. Selain itu, beberapa di antara mereka terbunuh. Beberapa dari mereka bahkan memakai harta karun enchantet tingkat tinggi. Meski begitu, mereka tidak mampu menembus aura dan merebut laburoh. Tidak peduli seberapa kuatnya harta karun ajaib, tanpa kekuatan yang sesuai, itu tidak ada gunanya. Jika Sufang cukup kuat, bahkan jika dia menggunakan harta karun ajaib tingkat tinggi, dia masih bisa menembus aura sembilan ahli dan merebut laburoh dengan kekuatannya sendiri. Ada seorang kultifator jalur iblis yang mencoba merebut kekuatan asal. Huff, monster angin ungu, jika kamu memiliki kemampuan, hentikan dia. Kesembilan ahli itu juga memperhatikan setiap gerakan di sekitar mereka. Tiba-tiba, mereka melihat seorang kultifator melepaskan iblis ki selangkah demi selangkah. Dia mendekati cahaya pelangi di belakang laburoh. Untungnya, dia tidak mencoba merebut laburoh itu. Jika tidak, ketujuh ahli itu pasti akan menyerang Sufang. Saat ini, tak satu pun dari mereka ingin menyanyiakan kekuatan mereka untuk kekuatan asal. Papa. Armor ilahi janin daging yang melindungi Sufang memancarkan getaran pertahanan berkali-kali. Ia menahan aura sembilan ahli, melindungi Sufang saat dia perlahan mendekat. Chi. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini, di atas laburoh, sesosok tubuh akan muncul. Siluet. Memegang alat sihir tingkat tinggi, menyerang medan ki yang dikendalikan oleh sembilan master dengan kecepatan kilat. Pakar alam yang soul lainnya. Sufang mendengar keributan itu. Ledakan. Sosok itu juga seorang raksasa. Dengan menggunakan harta karun ajaib tingkat tinggi, dia menyerang aura laburoh. Dengan gemuruh, ahli itu terlempar, dan sembilan ahli itu batuk darah sekali lagi. Berdengung. Karena ahli manusia terluka sekali lagi, laburoh benar-benar berjuang dan terbang. Chi. Setelah laburoh pergi, aura sembilan ahli juga menghilang. Sufang awalnya berada di bawah tekanan aura raksasa, tetapi sekarang auranya telah menghilang, dia tiba-tiba bersinar seperti bintang jatuh, tiba di depan cahaya pelangi sesuai keinginannya. Dia mengaktifkan botol giyok dan menyedotnya. Desir. Suara pedangki yang menembus udara datang dari belakang. Itu bukan pedangki, tapi lidah kodok raksasa yang berdarah. Ini adalah keterampilan bawaannya. Bahkan jika jaraknya 100 meter dari Sufang, lidahnya yang berdarah masih bisa bergerak dan menyerang. Ledakan. Alam jiwayang, Big Goblin terlalu kuat. Lidahnya yang berdarah menghancurkan armor ilahi janin daging Sufang, dan seluruh tubuh Sufang terlempar ke dalam awan pelangi kelahiran laburoh. Di dalam awan pelangi, kekuatan mengerikan seperti hancurnya bintang masih muncul. Suara mendesing. Sufang kembali sadar. Dia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau nasib buruk, tapi dia menyedot seteguk bintang yang hancur dari kedalaman kelahiran laburoh. Ledakan. Begitu dia menyerap seteguk ini, kekuatan bintang yang hancur sepertinya dikendalikan oleh pohon roh labu surgawi. Pohon roh labu surgawi tidak mengizinkan kekuatan apapun memasuki kedalaman esensinya, dan kekuatan seperti tsunami mengguncang Sufang. Untungnya, pada saat ini, dia mengaktifkan lempeng darah iblis sejati dan kekuatan pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, Sufang yakin ketika dia diguncang sekarang, tubuhnya akan dihancurkan oleh kekuatan besar pohon roh labu surgawi. Raja bulu hijau menghela napas ngeri. Anak baik, kamu telah berjalan melewati gerbang neraka. Untungnya, kamu memiliki dua senjata ajaib yang tiada taranya untuk melindungimu. Jika tidak, kamu akan terguncang menjadi bubuk oleh kelahiran laburoh. Kamu baru saja menghirup seteguk kekuatan asal yang mengandung kekuatan nirwana. Anda akan segera menerobos ke alam panjang umur lapisan ketiga. Roh awan ungu anda, pagoda 6 Jalan Suanhuang, labu roh awan menyala, dan gajah dewa api semuanya akan mendapatkan banyak manfaat. Tubuhku panas sekali. Rasanya seperti akan dibakar hidup-hidup. Senior, inilah kekuatan nirwana yang kamu sebutkan. Kenapa aku tidak merasakan manfaat apapun? Dia benar-benar telah mengambil nyawanya. Melihat kekuatan penghancur bintang dari kelahiran laburoh, jantungnya berdebar kencang. Gelombang rasa sakit yang membakar juga datang dari tubuhnya. Kamu tidak hanya menyerap kekuatan nirwana. Itu adalah kekuatan nirwana yang menyatu dengan kekuatan asal. Ini adalah sesuatu yang raja ini belum pernah lihat sebelumnya. Kamu bisa menyebut kekuatan ini sebagai kekuatan asal nirwana. Kekuatan asal nirwana adalah kekuatan baptisan yang dibawa oleh langit dan bumi ketika harta roh lahir. Ini mirip dengan kekuatan kesengsaraan surgawi manusia dan iblis. Ini adalah kekuatan besar dari dao surgawi. Tidak ada bentuk kehidupan yang dapat memahaminya. Kekuatan alami dao surgawi, tapi kamu menyerap seteguk hari ini. Karena dua senjata ajaib tak tertandingi yang melindungimu, kamu benar-benar selamat. Kamu seharusnya bisa mendapatkan beberapa manfaat dari kekuatan asal nirwana. Kekuatan asal nirwana. Su Fang belum pernah mendengar tentang kekuatan ini. Green Feather King tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ci, ci. Saat Su Fang hendak menyerap kekuatan asal di depannya lagi, energi kekerasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat dia memeriksanya, meridian kedua di samping meridian yang pertama yang menyerang meridian yang kedua tiba-tiba merasakan sakit yang membakar mirip dengan ketika kekuatan asal nirwana diserap. Entah kenapa, seluruh energi di tubuhnya mengalir ke meridian kedua. Ketika dia melihat keadaan meridian kedua, Su Fang terkejut dan gembira. Itu karena meridian kedua yang menyerang meridian yang telah sepenuhnya berubah menjadi yang ki. Di dalam dan luar, apakah itu esensi darah atau selaput darah meridian, semuanya murni sembilan yang ki. Yang ki telah berubah menjadi api yang yang membakar meridian yang kedua. Meridian yang kedua seperti keberadaan alami yang dibentuk oleh jade ki. 243. Meridian yang Mengolah sembilan yang sembilan transformasi akhirnya memungkinkan dia untuk membentuk meridian yang keduanya. Baru saja, lidah katak raksasa telah menembus awan pelangi laburoh dan menyerap kekuatan asal nirwananya. Jika bukan karena dua harta karun yang melindungiku, aku pasti sudah mati. Aku tidak akan pernah menduga kejadian tak terduga seperti itu. Pertemuan ini akan membuatku berhasil membentuk meridian yang kedua. Melihat meridian yang keduanya, seluruh proses hanya bisa digambarkan sebagai keberuntungan dan sulit dipercaya. Meridian yang yang telah dia tanam dengan susah payah terus-menerus diserang, tetapi dia selalu merasa bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membentuknya. Siapa yang mengira bahwa pertemuan kebetulan ini akan memungkinkan dia menyerap kekuatan asal nirwana dan berhasil membentuknya? Rebut kekuatan asal Pada saat ini, sembilan ahli, serta ahli yang tiba-tiba muncul, semuanya berebut laburoh. Sebagian petani juga mengetahui tentang kekuatan asal dan terbang ke sana. Mereka semua adalah ahli undet dan undet. Menyapu pandangannya ke arah mereka, Su Fang segera menghindar. Dia telah mengumpulkan kekuatan asal yang cukup untuk membersihkan tubuh ayahnya. Jika dia mengambil risiko untuk mencuri lebih banyak kekuatan asal, itu tidak akan sia-sia. Dia mungkin bisa bertahan hidup sebelumnya, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Su Fang menatap sepuluh ahli yang bertarung satu sama lain untuk merebut laburoh. Kemudian, dia diam-diam melanjutkan memeriksa meridian yang kedua. Seluruh energinya mengalir menuju meridian yang keduanya. Meridian yang dipenuhi dengan sembilan yang benar kimurni. Dengan cara ini, tubuh Su Fang memiliki ruang energi lain. Nak, aura hidupmu tiba-tiba melonjak. Apakah kamu menggunakan harta karun? Tersembunyi di dalam pagoda enam jalan Suan Huang, Green Feather King merasakan perubahan yang mengejutkan dan segera bertanya. Begitu dia mendengar bahwa Su Fang telah membentuk meridian yang kedua, dia menghela nafas betapa luar biasa kekuatan asal nirwana itu. Ini adalah pertemuan kebetulan yang terjadi pada Su Fang. Selamat atas pembentukan meridian yang kedua Anda. Tiba-tiba, suara wanita misterius itu terdengar dari alam suci primordial chaos di kedalaman tubuhnya, di mana kidingin perlahan mengalir keluar. Dia menggunakan segel pembuka iblis surgawi dan memisahkan seutas perasaan ilahi ke dalam ruang cermin. Senior, junior secara tidak sengaja menyerap kekuatan asal nirwana. Begitulah cara saya bisa membentuk meridian yang kedua saya. Wanita misterius itu terkejut. Sepertinya kekuatan asal nirwana adalah kelahiran suatu jenis bendaroh. Saat lahir, ia akan meletus dengan kekuatan asal nirwana yang paling menakutkan di dunia. Kekuatan semacam itu sangat menakutkan. Bagaimana cara Anda menyerapnya? Su Fang kemudian menceritakan seluruh proses dia merebut laburoh. Keberuntunganmu terlalu bagus. Jika kamu tidak memiliki kekuatan asal apapun, tubuh fisikmu akan hancur saat bersentuhan dengan kekuatan asal nirwana. Namun setelah menyatu dengan kekuatan asal, kekuatan asal nirwana mengalami beberapa perubahan. Dan diserap ke dalam tubuhmu. Justru karena tubuh fisikmu telah mencapai kesempurnaan sehingga kamu dapat menyatu dengan esensi kekuatan asal nirwana ini, memungkinkanmu membentuk meridian yang kedua. Wanita misterius itu melanjutkan, kekuatan asal nirwana akan memberi Anda manfaat besar. Namun, Anda tidak dapat mengembangkan energi inkorporeal semacam ini. Bahkan jika Anda tidak dapat mengolahnya, energi itu telah menyatu dengan Anda. Kekuatan asal nirwana datang dari alam, dan itu akan memberi Anda manfaat yang tak terhitung jumlahnya saat mengembangkan kemampuan ilahi yang hebat. Hal ini terutama berlaku untuk seni menyusut kehidupan takdir surgawi. Kekuatan asal nirwana akan memberi seni menyusut kehidupan takdir surgawi kekuatan halus dari dao surgawi, memungkinkan Anda untuk menangkap lebih banyak lagi kemampuannya yang kuat. Seni menyusut kehidupan takdir surgawi. Apakah kekuatan asal mula nirwana benar-benar misterius? Sufang tidak memahaminya, dan mungkin bahkan Raja Bulu Hijau pun tidak memahaminya. Alasan aku menyebutkan seni menyusut kehidupan nasib surgawi adalah karena kemampuan ilahi ini terlalu misterius. Aku telah mengolahnya selama bertahun-tahun, namun aku bahkan belum memahami 1% pun kedalamannya. Tapi jangan sia-siakan umurmu hanya untuk mengolahnya. Bahkan jika Anda memiliki meridian yang kedua dan umur Anda dua kali lipat dari seorang kultifator normal, jangan gunakan seni terlarang ini dengan mudah. Teruslah bekerja keras dan serang meridian yang ketiga Anda. Suara wanita misterius itu tiba-tiba menjadi semakin pelan. Senior. Dia masih ingin menanyakan beberapa pertanyaan, tapi wanita misterius itu sekali lagi pergi dengan diam-diam. Kesadaran ilahinya kembali, Sufang sekali lagi mendongak. Sepuluh ahli teratas masih berebut labu roh. Kekuatan asal di dalam awan pelangi telah menghilang, namun daun anggur labu roh masih ada di sana. Ada ratusan ahli yang berebut daun anggur. Senior mengatakan bahwa menggabungkan dengan kekuatan asal nirwana akan membantu saya mengembangkan seni menyusut kehidupan takdir surgawi. Saya ingin tahu apakah seseorang akan mendapatkan labu roh nanti. Jika saya mengaktifkan seni menyusut kehidupan takdir surgawi, apakah saya dapat mengubah milik orang itu takdir dan menggunakannya pada diriku sendiri? Sebuah ide yang berani dan gila muncul di benaknya. Dengan sepuluh ahli yang berebut labu roh, dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkannya. Dia hanya bisa menggunakan metode lain. Seni menyusut kehidupan takdir surgawi. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa yang dapat menipu takdir dan menulis ulangnya. Mungkin dia bisa menggunakannya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengaktifkan seni menyusut kehidupan nasib surgawi. Karena dia telah menyatu dengan kekuatan asal nirwana, dia percaya bahwa mengolah seni menyusut kehidupan takdir surgawi lagi akan memungkinkan dia melihat beberapa rune daun yang dia butuhkan. Sejumlah besar rune daun misterius muncul di benaknya. Ada rune daun yang telah dia kembangkan sebelumnya, tetapi ada juga beberapa rune daun yang tidak dikenalnya. Setelah menguraikan rune daun ini, Sufang secara bertahap mengembangkan semacam kekuatan yang menantang surga dan merebut surga. Kekuatan semacam ini sepertinya memungkinkan dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Nasib dan keberuntungan, kendalikan langit. Jika aku menginginkannya, surga tidak dapat hidup tanpanya. Pada akhirnya, rune daun yang misterius dan asing ini bergabung dengan rune daun yang pernah dia lihat sebelumnya. Nasib dan keberuntungan, kendalikan langit. Jika saya menginginkannya, surga tidak dapat hidup tanpanya. Jika saya menginginkannya, surga tidak dapat hidup tanpanya. Ini adalah kemampuan baru yang dia pahami dari seni menyusut kehidupan takdir surgawi setelah menyatu dengan kekuatan asal nirwana. Itu bukanlah kemampuan untuk menipu nasibnya sendiri, tapi semacam penjarahan yang kuat. Merebut paksa nasib orang lain, lalu menggenggam karma takdir di tangannya sendiri. Kemampuan semacam ini yang lahir dari seni menyusut kehidupan nasib surgawi terasa seperti kemampuan ilahi yang dapat mencuri hasil orang lain. Hanya saja kekuatan kuat semacam ini membuat Su Fang merasa putus asa setelah berpikir sejenak. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Terakhir kali, aku menggunakan seni menyusut kehidupan takdir surgawi untuk menghindari pengejaran takdir oleh para ahli dari sekte dewa tertinggi yang menghabiskan seratus tahun umurku. Untungnya, aku berhasil menerobos ke alam panjang umur dan menebusnya. Mengapa rasanya aku akan menghabiskan lebih dari seratus tahun umurku kali ini? Pada saat ini, suara gemuruh Raja Bulu Hijau terdengar, Nak, labu deisrohmu akan segera diperoleh oleh orang lain. Jika kamu tidak menginginkannya, segera tinggalkan tempat ini. Ya, bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya? Sembuh, dia mendongak. Para ahli alam yang baru lahir telah menghabiskan terlalu banyak energi dan pada akhirnya terluka. Mereka tidak bisa berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan labu roh. Wang Yuyin dan ketiga tetua sedang mengepung katak raksasa dan monster angin ungu. Kedua monster Big Goblin terus mendekati labu roh. Sepertinya labu roh yang muncul di ruang ini pada akhirnya akan jatuh ke tangan para ahli dari ras iblis. Su Fang perlahan terbang. Ada juga beberapa ahli undet dan undet di sekitarnya, menunggu kesempatan seperti dia. Kodok raksasa, benar. Mari kita bekerja sama. Kita tidak bisa membiarkan golongan manusia mendapatkan labu roh. Monster angin ungu itu berteriak, energi iblis melonjak keluar. Ledakan. Salah satu manusia raksasa mengeluarkan seberkas cahaya yang hanya bisa dipancarkan oleh artefak Dharma tingkat kerajaan. Suara mendesing. Saat terakhir telah tiba. Raksasa ini tidak lagi bersaing dengan kekuatan sihir dan kemampuan ilahi mereka. Sebaliknya, mereka mengeluarkan artefak kuat mereka sendiri, yang merupakan artefak tingkat tinggi atau tingkat raja. Kata keraksasa dan monster angin ungu ditenggelamkan oleh Suang Guang. Pakar yang terluka memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mengambil labu roh. Beberapa ahli undet juga mengambil kesempatan untuk bergerak. Gelombang suara mengguncang luar angkasa. Raksasa katak dan monster angin ungu bekerja sama. Monster angin ungu bertugas menyingkirkan beberapa ahli hebat. Katak raksasa itu tiba-tiba menendang dengan kakinya dan menerkam ke arah labu roh. Ia juga menerkam ahli yang telah merebut labu roh, serta beberapa ahli alam abadi. Pada saat yang sama ia menerkam udara kosong, ia dengan keras menggigit kultifator di depannya. Ledakan. Tidak diketahui kemampuan ilahi macam apa itu. Gigitan katak menyebabkan ruang di sekitar selusin ahli alam abadi dan ahli alam jiwa yang bergetar hebat. Kultifator mayat hidup terguncang hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Pakar yang jiwa hanya gemetar di dalam, tidak bisa terbang keluar untuk mengambil labu roh. Ci. Raksasa katak itu menggunakan kemampuan bawaannya lagi. Lusinan lidah darah keluar dari mulutnya, dengan ganas menembaki labu roh beberapa zang jauhnya. Labu roh. Para raksasa yang ditahan oleh monster angin ungu menggunakan artefak mereka bersama-sama, membuat monster angin ungu itu terbang dan menyerang raksasa katak. Labu roh milik ras iblis, haha. Lidah darah raksasa katak itu melingkari labu roh dan mulai menghisapnya. Raja iblis tertinggi. Sesosok tidak penting terbang dari dasar katak. Suara mendesing. Sesosok hitam terbang keluar dari sisi sosok itu. Ia mengibarkan bendera dan melepaskan aura iblis ahli jiwa yang yang menakutkan, meluncurkan serangan diam-diam ke arah raksasa katak itu. Nasib dan keberuntungan mengendalikan rahasia surgawi. Jika saya menginginkan sesuatu, surga harus memilikinya. Pada saat yang sama, Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Matanya menyelimuti sekeliling katak raksasa dan labu roh. Uff! Raksasa katak melihat sosok iblis yang menyerang secara diam-diam, tetapi ketika sosok iblis itu menyerang, ia telah menelan labu roh tersebut. Namun, ia tidak menyangka bahwa tangan raksasa yang tak terlihat sepertinya mencengkeram tubuh, jiwa, dan seluruh ruangnya. Katak raksasa itu memuntahkan setegup darah, dan seperti boneka kayu, lidah darahnya otomatis menyerah pada labu roh. Bang! Yang mulia raja iblis menggunakan bendera itu untuk menerbangkan kodok raksasa. Sufang telah melepaskan ilusion Cloud Trope, yang membungkus labu roh. Dalam sekejap, dia meraih labu roh di tangannya. Membunuh. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka bahwa peluang besar akan muncul di tengah jalan, dan labu roh akan diperoleh oleh seorang kultifator tanpa nama. Semua tokoh besar, serta para pembudidaya yang bersembunyi di sekitarnya, memperlakukan Sufang seperti kue dan mengerumuninya. Menguasai, raja iblis tertinggi melintas ke sisi Sufang, tetapi melihat Sufang sangat lelah. Siap-siap. Sufang mengangguk ke arah raja iblis tertinggi, lalu melihat ke arah orang-orang besar dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Bahkan jika dia memiliki jimat teleportasi, dia tidak dapat melarikan diri. Nasib dan keberuntungan mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi lagi. Potong takdir. Kekuatan dao surgawi yang tak terlihat tiba-tiba memicu gelombang udara yang mengejutkan dari tubuh Sufang. Ketika gelombang udara ini menyapu, semua pembudidaya yang hadir, apakah mereka ahli persatuan surgawi atau ahli jiwa yang tidak dapat lagi melihat keberadaan Sufang? Tidak, Sufang masih di sana. Hanya saja kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi telah membutakan nasib Sufang, membuat takdir menyembunyikan Sufang. Suara mendesing. Sufang mengambil kesempatan itu untuk berubah menjadi wajah lain, dan langsung menyedot Raja Iblis tertinggi ke telapak tangannya. Dalam sekejap, dia terbang di antara para penggarap yang nasibnya disembunyikan oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Nafas kemudian. Di mana dia? Kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tidak akan bertahan lama. Dan pada saat ini, Sufang kebetulan mengambilnya, menyelamatkan nyawanya. Tembakan besar dan sejumlah besar pembudidaya menatap ke tempat di mana Sufang berada sebelumnya, tetapi tampaknya telah menghilang ke udara. Bahkan katak pun mencari keberadaan Sufang dengan bingung. Nak, kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kemampuan ilahi ini sangat mengejutkan. Ini bisa membantumu mendapatkan labu roh, tapi itu akan memakan setidaknya 500 tahun umurmu. Di antara sejumlah besar pembudidaya, seorang pria berjubah putih tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Sufang lah yang mengubah penampilannya. Mendengar teguran Green Feather King, dia merasa itu sepadan. 500 tahun. 244. Bagi setiap penggarap umur panjang, itu setara dengan menghilangkan separuh umur mereka. Umur seorang kultifator sangat panjang, namun dalam jalur kultifasi, mereka akan selalu menghadapi segala macam bahaya. Cukup banyak petani yang mati dalam ratusan atau bahkan ribuan tahun budidaya. Hanya sedikit yang bisa bertahan melalui survival of the fittest. Kebanyakan petani berjuang setiap hari dan malam, hidup dalam bahaya. Jadi 500 tahun sangatlah berharga bagi setiap kultifator. Jika kamu tidak terus menerobos dalam waktu singkat, tubuhmu secara bertahap akan menghabiskan kekuatan hidupmu. Tetapi bahkan jika kamu ingin menerobos, itu tidak akan mudah. Kamu telah menghabiskan waktu 500 tahun umurmu, dan tubuh fisikmu telah terluka parah. Berapa tahun yang kamu butuhkan untuk pulih? Su Fang menyeka darah di sudut mulutnya. 500 tahun. Hatinya juga sakit. Betapa besar dampaknya terhadap kultifasinya adalah sesuatu yang dia ketahui lebih baik daripada orang lain. Astaga! Para ahli yang jiwa itu mulai mencari Su Fang di ruang ini, yang anehnya menghilang setelah mendapatkan laburoh. Para pembudidaya lainnya juga sama. Mereka tidak mau menyerah pada laburoh dengan sia-sia. Adapun semua orang yang hadir, mereka tidak akan pernah mengira bahwa Su Fang ada di antara mereka. Seni menyusut kehidupan mampu menentukan nasib orang lain. Aku benar-benar menghabiskan 500 tahun umurku. Kekuatan kemampuan ilahi ini sungguh menggemparkan. Ini memungkinkanku menyembunyikan nasibku sendiri di depan semua orang. Setelah melakukan penyesuaian sejenak, dia mengonsumsi pil esensi murni dalam jumlah besar dan menyerap darah esensi beberapa ahli abadi dari gu darah manusia untuk memulihkan tubuh fisiknya. Adapun penampilannya saat ini, usianya hampir 40 tahun. Akan sulit baginya untuk pulih ke usia awal 20-an dalam waktu singkat. Berbalik, dia dengan cepat mengunci lusinan murid perempuan pavilion Suanfe. Meyer, ini aku. Dia diam-diam menyampaikan pemikirannya kepada Xiao Meyer. Xiao Meyer khawatir dari kejauhan. Apakah kamu baik-baik saja? Kupikir kamu mendapatkan labu roh lalu pergi. Kenapa kamu belum pergi? Seni pergeseran tulangmu tidak maha kuasa. Saat aku berada di guild pedagang, aku tahu ada harta ajaib yang disebut alam asal. Ketika menyinari seseorang atau iblis, itu dapat mengungkapkan penampilan aslinya. Senior di alam kebenaran, apakah kamu tahu tentang artefak transcendent ini? Su Fang dah kaget. Green Feather King berkata, seperti yang wanita itu katakan, alam fase kebenaran memang memiliki kemampuan untuk membedakan antara tubuh asli manusia dan tubuh asli iblis. Namun tidak semua orang memilikinya, dan harganya sangat mahal. Biasanya, alam fase kebenaran tidak memilikinya. Tidak membutuhkannya. Jika kamu bertemu dengan ahli rilem fase kebenaran, raja ini akan memperingatkanmu. Tahap Kebenaran Jika dia memiliki harta ajaib seperti itu, dia akan berada dalam bahaya ditemukan setiap saat di sekte penyegel surgawi. Meskipun dirinya yang sebenarnya tidak mengenal sekte penyegel surgawi, sekte penyegel surgawi tidak akan mengizinkan muridnya menggunakan identitas palsu. Itu tidak diragukan lagi mencuri tujuh kemampuan ilahi yang hebat dari sekte penyegel surgawi. Terlebih lagi, jika Zhao Huji mengetahui identitasnya, toko besar dari sekte penyegel surgawi yang telah memperoleh roh Ki Dharma Ungu mungkin mengikuti tanaman merambat ke melon dan merasakan roh Ki Dharma Ungu di tubuh Su Fang. Saat itu, hanya kematian yang menantinya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia akan berusaha sejauh yang dia bisa. Namun, dia tidak menyangka bahwa teknik pergeseran tulang itu tidak maha kuasa. Mayoritas petani sedang mencari laburo. Tidak ada yang akan memperhatikan murid biasa. Su Fang pergi ke sebuah pohon besar. Setelah menunggu beberapa saat, Xiao Meyer memanfaatkan fakta bahwa para ahli pavilion Suanfe tidak memperhatikan untuk bertemu dengan Su Fang. Melihat Xiao Meyer, Su Fang tersenyum dan diam-diam mengingatkannya, jangan katakan apapun. Kita tidak punya banyak waktu. Ulurkan tanganmu. Xiao Meyer juga tidak tahu apa yang ingin dilakukan Su Fang. Dia memercayai Su Fang dan mengulurkan tangan kirinya. Pergi. Sinar cahaya ilahi keluar dari mata Su Fang saat dia menekankan telapak tangannya ke telapak tangan Xiao Mei. Sinar cahaya spiritual yang lemah memasuki telapak tangan Xiao Mei. Inilah buruh. Kamu, kamu, Xiao Meyer tidak percaya. Dia bisa dengan jelas merasakan labu roh mengambang di meridiannya. Tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkan pijakan di pavilion Suanfe. Terlebih lagi, benua angin salju dipenuhi dengan bahaya. Dengan labu roh ini, akan sangat bermanfaat bagi budidaya dan alkimiamu. Kamu harus mengetahuinya kapan aku membunuh King Rulong. Aku mengambil labu roh darinya dan menggabungkannya dengannya. Tapi milikmu adalah labu biji. Ini adalah labu roh murni, dan kualitasnya sangat berbeda. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Aku memang menginginkannya, tapi sayangnya, aku sudah menyatu dengan labu benih. Hanya kamu yang bisa memolah labu harta karun ini. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu memiliki harta karun seperti itu. Kembalilah, jika tidak, murid pavilion Suanfe akan menang. Jangan curiga. Telapak tangan Sufang berinisiatif untuk berpisah dari telapak tangan Xiao Meyer. Lengan Xiao Mei terus melayang di udara. Matanya tiba-tiba basah, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Mungkinkah kamu datang ke sini untuk mencuri labu roh karena kamu ingin memberikannya kepadaku? Kamu mempertaruhkan semua bahaya ini untukku. Sufang menggelengkan kepalanya. Tidak, aku datang ke sini untuk mencari kekuatan asal di dalam labu roh. Aku ingin menggunakan kekuatan asal untuk membersihkan sum-sum ayahku dan mengembalikan penampilan semula. Karena aku telah memperoleh kekuatan asal dan labu roh awan flaming, secara alami aku harus memberikannya padamu. Bahkan saat ini, kamu masih tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Xiao Meyer mendengus. Cara dia menggigit bibirnya sangat memikat. Aku pergi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kata-kataku masih berlaku. Setelah aku cukup kuat, aku akan pergi ke pavilion Suanfe untuk mencarimu. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Tiba-tiba berbalik, Sufang menundukkan kepalanya, melambaikan tangannya, dan melompat ke atas. Jalur kultivasi penuh dengan kesulitan. Hati-hati. Xiao Meyer melayang di sana, melihat Sufang pergi tanpa berkedip. Adik perempuan. Beberapa murid perempuan dari pavilion Suanfe terbang mendekat. Kakak senior Wang ingin kita segera pergi ke ruang berikutnya untuk memperjuangkan labu roh. Labu roh di sana belum diambil. Beberapa wanita melindungi Xiao Meyer saat mereka meninggalkan langit. Wanita itu benar. Kamu hanya keledai yang keras kepala. Jam berapa sekarang? Kamu jelas punya perasaan padanya, tapi kamu tidak mau memanfaatkan kesempatan itu. Sufang, yang telah menghilang, belum meninggalkan ruang pohon roh. Dia bersembunyi di balik bayang-bayang, bersiap mencari tempat untuk bercocok tanam. Raja bulu hijau dengan marah memarahinya dari dalam pagoda enam jalan Suanhuang. Saya hanya berharap untuk segera mengambil kembali roh Valet Kidarma dan kemudian pergi ke bintang timba langit untuk menemukan cara melepaskan cincin roh leher surgawi. Baru setelah itu saya dapat memikirkan hal-hal lain. Hidup ini pahit dan singkat. Hari ini kamu hidup dengan baik, tapi bagaimana dengan hari esok? Siapa yang bisa meramalkan masa depan? Saya harap saya dapat memberi diri saya tenggat waktu yang tidak ditentukan untuk mencapai tujuan saya. Ketika hari itu tiba, saya akan memenuhi janji saya dan secara terbuka pergi ke pavilion Suanfe untuk menemukannya. Jangan bicarakan hal ini, senior, saya sudah mendapatkan beberapa asal-usul kekuatan dari laburoh. Menambah apa yang telah aku kumpulkan sebelumnya, aku masih memiliki kekuatan asal tambahan. Aku akan membiarkanmu menyatu dengan kekuatan asal ini dan memulihkan kekuatanmu. Dengan cepat, dia terbang keluar dari ruang pohon roh. Dia menemukan ngarai besar dan baru saja membentuk formasi. Dia menyuruh Raja Iblis Tertinggi bersembunyi di balik bayang-bayang untuk melindunginya ketika rasa ilahi Su Fang tiba di hadapan Raja Bulu Hijau. Raja Bulu Hijau terkejut. Berikan pada Raja ini, kekuatan asal ini sangat penting. Kamu menggunakan 500 tahun masa hidupmu untuk mendapatkannya. Kamu dapat menggunakan sisanya untuk mengembangkan roh Valetki Dharma dan menyatu dengan Suanhuang sekali lagi. Suanhuang belum sepenuhnya pulih ke keadaan sempurna. Tidak ada gunanya menggabungkannya sekarang. Sebaliknya, Senior lebih membutuhkan kekuatan asal daripada Junior. Setelah mengatakan itu, Su Fang mengeluarkan segelnya. Ada cahaya spiritual putih bersih yang samar di dalam. Ini adalah kekuatan asal, sebuah eksistensi yang bahkan dibutuhkan oleh makhluk abadi. Raja ini akan mengingat bantuan ini. Setelah ditekan selama 10 ribu tahun, dia benar-benar membutuhkan kekuatan asal untuk memulihkan kekuatannya. Pulihkan sebanyak yang kamu bisa. Raja Bulu Hijau tidak mengikuti upacara. Dia menyedotkan spiritual putih khusus ke telapak tangannya. Su Fang mengobrol sebentar dengan Bai Ling. Suasana hati Bai Ling tidak terpengaruh oleh cincin roh leher surgawi. Dia masih bisa berkultivasi. Meridian yang kedua baru saja lahir, tapi aku sudah menggunakan 500 tahun umurku. Duduk bersilah, dia dengan ceroboh menyerapki spiritual dari labu roh. Yang kinya melonjak tajam, tetapi tubuh fisiknya masih terasa sedikit lelah. Kepalanya terutama terasa sedikit pusing. Ini adalah efek dari memakan 500 tahun umurnya. Bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, dia tidak akan bisa kembali ke keadaan sebelumnya kecuali dia melahap sejumlah besar harta kehidupan atau membuat terobosan dalam basis budidayanya. Tapi meski begitu, dia tidak akan bisa memulihkan umur 500 tahunnya dalam waktu sesingkat itu. Luan Mo, beri aku sedikit darah abadimu untuk pulih. Perasaan ilahinya memasuki lempeng darah iblis sejati dan datang ke sisi Luan Mo. 41 budak iblis lainnya semuanya sedang berkultivasi. Beberapa orang mengembangkan seni iblis karena ki iblis dari lempeng darah iblis sejati berasal dari dunia ras iblis tingkat yang lebih tinggi. Itu bisa meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Beberapa dari mereka sedang mempelajari alkimia. Luan Mo tidak ragu-ragu. Dia ingin memadatkan darahnya sendiri. Namun, Sufang mengeluarkan gu darah manusia dan hanya menyerap beberapa tetes darah esensinya. Gu darah manusia perlahan mencerna energi kehidupan Luan Mo yang kuat. Karena dia adalah iblis sejati tertinggi, energi kehidupannya tidak ada bandingannya. Alasan Sufang tidak peduli untuk menghabiskan 500 tahun umurnya adalah karena dia telah memahami segala macam metode untuk memulihkan energi hidupnya. Jika dia tidak punya cara, dia pasti tidak akan mengambil risiko menghabiskan umurnya. Beberapa hari kemudian, gu darah manusia bergabung dengan darah esensi Luan Mo dan meludahkannya untuk diserap Sufang. Setelah menyerap darah abadi dari ahli alam abadi, aura kehidupan Sufang yang kelelahan mulai melonjak dan terbakar lagi. Selama proses ini, penampilannya kembali seperti pada usia 30 tahun. Dia tidak hanya menghabiskan 500 tahun masa hidupnya, tetapi tubuhnya juga terluka parah. Untungnya, ini adalah dunia labu surgawi, dan persediaan ki-spiritualnya tidak ada habisnya. Berdengung. Setelah jangka waktu lain, tiba-tiba ada gerakan di dalam Suan Huang. Ketika Sufang melihat ke dalam, dia terkejut saat mengetahui bahwa Raja Linta akhirnya berubah menjadi bentuk manusia. Dia telah berubah menjadi seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Raja Linta berlutut di depan Sufang. Terima kasih, guru, karena telah memberi saya bunga inti iblis. Tampanya, saya tidak akan bisa berubah menjadi bentuk manusia dalam waktu sesingkat itu. Saat itu, dia telah memberikan bunga inti iblis terakhir kepada Raja Linta untuk membantunya berubah menjadi manusia. Sekarang, dia berhasil. Enam komandan. Raja Linta tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Umurnya bahkan lebih panjang dari Raja Bulu Hijau. Sayangnya, kesadarannya terlalu rendah, dan dia baru berhasil mengembangkan bentuk manusianya setelah puluhan ribu tahun. Untungnya, kekuatannya saat ini berada di antara alam mayat hidup dan alam yang baru lahir. Dia lebih kuat dari Luan Mo, tapi tidak sekuat Raja Iblis tertinggi. Di masa depan, kamu dan komandan lainnya akan mendengarkan perintah senior pengking. Kamu akan bekerja untuk pagoda enam jalan Suanhuang. Saat aku menjadi lebih kuat, kamu juga akan menjadi lebih kuat. Su Fang membantu Raja Linta berdiri. Dia telah mendapatkan jenderal lain. Setelah Raja Linta mengolah bentuk manusianya, kecepatan kultifasinya akan meningkat, dan dia akan segera mencapai alam yang baru lahir. Ini berarti Su Fang memiliki dua ahli yang Naschen Rilem di tangannya. Raja Iblis tertinggi dan Raja Linta tidak akan menolak. Adapun Luan Mo, dengan darah Iblis sejati, dia juga akan melampaui alam mati dan menjadi ahli alam yang baru lahir di masa depan. Su Fang bertanya lagi, Raja Linta, kamu sangat mengenal dunia labu surgawi. Di mana harta karunnya? Sekarang labu roh telah muncul, seharusnya sudah berakhir. Labu roh seharusnya diambil oleh para ahli itu. Sejak saya di sini, saya masih ingin mendapatkan beberapa harta karun. Harta karun. Ketika Raja Linta mendengar ini, ia membeler rambutnya dan perlahan memikirkannya. Dua ratus empat puluh lima. Dan bukan sembarang harta karun, sebaiknya itu sesuatu yang istimewa. Su Fang menambahkan. Lich King tiba-tiba menjawab, Immortal Todd memiliki harta yang sangat besar. Immortal Todd, hanyalah seekor buaya besar yang tidak mampu disinggung oleh Immortal Todd. Katak abadi memiliki batu roh langit dan bumi yang terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa katak abadi memperlakukannya seperti harta karun dan duduk di atasnya setiap hari untuk mengolah dan menyerapki roh langit dan bumi untuk mempersiapkan kesengsaraannya. Dan menjadi iblis abadi. Lupakan saja, tidak ada harta karun lainnya. Ada banyak harta karun, tapi aku tidak tahu apa yang diinginkan tuannya. Harta yang berguna bagiku atau pagoda enam jalan Suanhuang. Apakah begitu? Lintah King bingung. Butuh banyak usaha baginya untuk berubah menjadi manusia, tapi sekarang dia harus menggunakan otaknya. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Saya ingat sekarang, memang ada harta karun yang berguna untuk dikuasai. Tapi itu hanya yang saya dengar, saya tidak tahu apakah itu benar. Mari kita dengarkan. Lintah King telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, dia pasti mengetahui beberapa harta karun. Domain Tian Labu telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah harta karun alami. Di jurang domain, ada lembah hutan basah, ada banyak monster pohon yang tinggal di sana. Saya mendengar bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, ada pohon di domain Tian Labu yang menyerap kekuatan asal dari labu Tian Pohon Roh dan tiba-tiba berubah menjadi pohon dewa yang tampak seperti naga. Dikatakan sebagai kayu penjinak naga. Ketika kayu penjinak naga muncul, ia menarik banyak raksasa manusia yang kuat, semuanya raksasa alam jiwa yang monster pohon di lembah hutan basah juga berpartisipasi dalam pertarungan. Mereka menggunakan jumlah dan keunggulan geografis mereka untuk tidak hanya mendapatkan penjinak naga kayu, mereka bahkan membunuh beberapa manusia raksasa dan membawa kayu penjinak naga ke lembah hutan basah. Ada rumor selama bertahun-tahun bahwa kayu penjinak naga adalah harta unik dari elemen kayu, dan pagoda enam jalan Suan Huang berisi kekuatan elemen kayu. Jika Anda dapat memperoleh kayu penjinak naga, itu juga dapat membantu pemulihan pagoda enam jalan. Guru juga dapat menggunakan kayu penjinak naga untuk mengolah dan menyerap energi kehidupan di alam dengan lebih cepat. Jika itu masalahnya, maka itu benar-benar sebuah harta karun. Senior Pengking, tahukah kamu tentang kayu penjinak naga? Aku benar-benar tidak tahu. Ada terlalu banyak harta karun di dunia yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Karena kayu penjinak naga dibentuk oleh dunia, itu adalah harta karun yang tidak diketahui siapapun. Raja Bulu Hijau menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat Su Fang sangat penasaran dengan kayu penjinak naga. Menurut akal sehat, Raja Bulu Hijau seharusnya tahu tentang keberadaan kayu penjinak naga, tapi bahkan dia pun tidak mengetahuinya. Ini berarti kayu penjinak naga jelas merupakan harta karun, harta roh duniawi seperti laburoh. Hanya saja penampakan kayu penjinak naga tidak setenar laburoh. Saya tidak yakin apakah rumor itu benar. Raja Lintah tahu bahwa Su Fang tergoda. Su Fang tidak peduli apakah benar iblis di lembah hutan basah begitu kuat sehingga mereka bisa membunuh raksasa alam jiwa yang manusia. Dia akan mengetahuinya begitu dia pergi ke lembah hutan basah. Namun sebelum dia pergi, dia harus memahami lembah hutan basah. Ada ribuan iblis pohon di domain Tianhu. Jumlah mereka terlalu banyak, dan iblis pohon di lembah hutan basah semuanya berada di alam abadi. Alasan mengapa mereka dapat membunuh manusia raksasa adalah karena mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka dapat terlahir kembali dalam waktu singkat. Selama sumber ki iblis di lembah hutan basah masih ada, mereka tidak akan mati. Oleh karena itu, begitu mereka terjerat, tidak peduli seberapa kuat manusia raksasa itu, mereka akan kelelahan sampai mati. Raja Lintah menjelaskan secara detail. Jika iblis pohon memiliki kemampuan untuk beregenerasi, mereka akan sangat menakutkan hingga tidak dapat dibunuh. Tidak peduli seberapa kuat seniman bela diri manusia, jika mereka terjerat oleh iblis pohon, mereka hanya akan mati. Raja Bulu Hijau berkata dengan dingin, Nak, dengan tingkat pengolahanmu, kamu tidak bisa menggunakan api primordial Viendis Hijau untuk jangkau waktu yang lama. Kamu tidak bisa menahan iblis pohon. Tunggu sampai kamu mencapai alam abadi, lalu kamu bisa datang dan mengambil kayu penjinak naga. Harta semacam itu tidak akan menumbuhkan sayap dan terbang. Terlebih lagi, kamu sudah mendapatkan banyak harta kali ini, terutama air roh dari domain. Cukup bagimu untuk meramu ratusan ribu pil impotensi. Haha, mungkin bukan itu masalahnya. Su Fang sepertinya punya kartu di lengan bajunya. Dia segera meminta Raja Lintah untuk meninggalkan ruang Suanhuang. Setelah dia berhenti berkultivasi, Raja Iblis juga muncul dari bayang-bayang. Dia berdiri di samping Su Fang bersama Raja Lintah dan terbang menuju pohon spiritual Tianhu lagi. Kedua seniman bela diri itu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Su Fang, tetapi mereka dapat merasakan bahwa Su Fang akan pergi ke lembah hutan basah. Di dalam pohon spiritual, mereka bertemu dengan beberapa penggarap abadi yang masih mencari harta karun. Setelah menemukan tempat dengan tanaman merambat yang subur, Su Fang sengaja mendekatinya. Tiba-tiba, sejumlah besar akar bergerak muncul dari tanaman merambat. Setan pohon ingin menyerangnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di ruang ini, Su Fang memanggil cermin suci kekacauan primordialnya dan menghadapi Iblis pohon bergerak yang hendak menyerang. Dia ingin menggunakan kemampuan cermin suci primordial chaos untuk menghadapi Iblis pohon. Namun, dia sangat bingung. Cermin suci primordial chaos berguna melawan Iblis, tapi apakah efektif melawan Iblis pohon? Iblis pohon juga merupakan sejenis Iblis, tetapi mereka sangat berbeda dari Iblis biasa. Setelah cermin suci kekacauan primordial efektif melawan Iblis pohon, dia bisa pergi ke lembah hutan basah untuk mengambil kayu penjinak naga. Tuan, hati-hati. Raja Iblis dan Raja Linta berdiri di belakang dan melihat semakin banyak Iblis pohon. Beberapa akarnya lurus seperti pedang tajam. Kekuatan mereka berada di antara alam abadi dan alam abadi. Sufang tidak bisa menghadapinya dengan mudah. Berdengung. Sufang juga sangat cemas. Lagipula, dia tidak tahu banyak tentang cermin suci primordial chaos. Namun, saat Iblis pohon menyerang, cermin suci kekacauan primordial juga bereaksi. Lampu merah menyala dari meridian dan menyinari pohon Iblis. Setan pohon tidak tahu apa itu cermin suci kekacauan primordial dan mengabaikan lampu merah. Mereka merasakan vitalitas dan darah Sufang dan ingin menyedot Sufang hingga kering. Banyak akar yang terserang. Namun, akarnya terbang sejauh sepuluh kaki dan semuanya tersegel serta membeku di udara. Lampu merah yang dilepaskan dari cermin suci primordial chaos menyelimuti akarnya. Membakar. Sufang menyuntikkan yang kinya ke dalam cermin suci primordial chaos. Hah! Api yang menggelinding keluar dari lampu merah. Mendesis. Tangisan menyakitkan dan putus asa para Iblis pohon datang dari dalam tanaman merambat. Saat api sejati jiw yang meledak, akar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Artefak Dharma yang sangat kuat. Mungkinkah itu artefak Dao? Raja Iblis berkeringat. Jika dia berada di dalam api, bukankah dia akan langsung mati terbakar? Menakutkan. Pada saat ini, dia dan Raja Lintah merasakan kekuatan Sufang yang sebenarnya. Ternyata pagoda 6 Jalan Suanhuang bukanlah hal yang paling menakutkan. Sudah waktunya, Raja Lintah, bawa kami ke lembah hutan basah. Aku ingin kayu penjinak naga. Tidak ada Iblis pohon yang bisa menandingiku. Aku bahkan mungkin tidak memerlukan cermin karena ada Raja Iblis. Sufang berbalik dan menyimpan cermin suci primordial keos. Ya. Raja Lintah segera membungkuh. Setelah menyambut Sufang kembali, Raja Iblis dan Raja Iblis terbang keluar dari ruang pohon spiritual bersama-sama. Setelah pergi beberapa saat, sebagian besar daun anggur di sekitar pohon Iblis yang dibakar sampai mati langsung layu. Selanjutnya, daun anggur di ruang pohon roh semuanya berubah menjadi daun layu dalam sekejap. Aneh. Beberapa cairan hijau mengalir keluar dari tanaman merambat tempat pohon Iblis dibakar. Mirip dengan darah, tapi warnanya berbeda. Berdengung. Kemudian, akar tebal pohon spiritual Labu Surgawi sedikit bergetar. Setengah jam kemudian. Di akar pohon spiritual Labu Surgawi, beberapa bayangan hitam perlahan berkumpul dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia berkulit hitam. Itu adalah tubuh ilusi dan bukan tubuh nyata. Sosok manusia berkulit hitam itu berkata dengan suara suci, pohon spiritual, aku baru saja merasakan bahwa kiroh di benua cakrawala merah telah kehilangan keseimbangannya. Apa yang terjadi padamu? Setelah bertanya, sosok manusia berkulit hitam melihat ke arah tanaman merambat yang layu dan sedikit terkejut. Pohon spiritual, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan seorang kultifator yang Naschen Rilem tidak akan bisa menyakitimu. Bahkan jika mereka menyakitimu, lukamu akan sembuh seketika. Desis, desis. Dari luka tempat cairan hijau mengalir keluar, beberapa aura yang menyerupai spirit ki dan aura iblis melonjak menuju sosok manusia berkulit hitam. Setelah sosok hitam menyerap energinya, dia benar-benar terkejut. Jadi kamu terluka oleh harta ajaib. Sayangnya, satu jam telah berlalu, dan aura kedua orang itu dan satu iblis telah menghilang. Bahkan tidak ada jejak aura harta ajaib yang tertinggal. Kemampuanku tidak terbatas, tetapi saya tidak dapat menemukan dua orang dan satu iblis itu di antara para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya setelah satu jam berlalu. Lebih banyak spirit ki mengalir ke tubuh sosok manusia hitam itu. Jangan marah. Kamu tidak pernah terluka selama bertahun-tahun. Kamu harus berkultifasi dengan baik. Kamu lahir dari alam Zuotian. Jangan khawatir, selama ini adalah alam Zuotian, tidak ada yang bisa mengambil kamu pergi. Sejak zaman kuno, berapa banyak kultifator kuat yang datang ke alam Zuotian untuk membawamu pergi. Tetapi pada akhirnya, mereka semua jatuh di sini. Setelah sosok manusia kulit hitam selesai berbicara, dia dengan cepat menghilang lagi, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Di ngarai besar. Ketiga sosok manusia melewati ngarai. Di depan mereka ada hutan besar. Di dalam hutan, ada pintu masuk ke sungai bawah tanah. Setelah memasuki pintu masuk, itu adalah ruang yang lembab. Raja Lintah memperkenalkan, Tuhan, ini adalah lembah hutan basah. Kelihatannya tidak berbeda, tetapi pohon monster itu tersembunyi di kedalaman. Mereka menghususkan diri dalam memburu para penggara penggabungan surgawi, umur panjang, dan kematian, serta iblis. Mereka tidak akan muncul ketika mereka mencapai alam abadi. Mereka juga takut pada vaksi besar di benua Cakrawala Merah. Saya pernah berenang ke sini dari sungai bawah tanah, jadi saya memiliki pemahaman tentang lembah hutan basah. Di mana sarang pohon monster? Su Fang bertanya. Itu berada di bagian terdalam lembah hutan basah. Pohon monster di sini memiliki kesadaran yang lebih lemah. Mereka juga bergantung pada lingkungan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Belum pernah ada pohon monster yang bisa berubah menjadi bentuk manusia di wilayah labu surgawi. Oleh karena itu, hanya sebagian dari pohon monster yang telah mencapai alam abadi. Keuntungan dari pohon monster adalah jumlah mereka yang besar, kemampuan abadi mereka, dan pertumbuhan mereka yang cepat. Guru, ikuti saya. Setelah Raja Lintah selesai berbicara, dia memimpin Su Fang dan Raja Iblis ke lembah hutan basah. Lembah hutan basah terletak di bawah hutan. Itu seperti hutan bawah tanah di bawah hutan. Ada banyak air di tanah. Setan bisa datang ke sini, seperti Raja Lintah dan katak raksasa. Su Fang bertanya lagi, bahkan katak abadi tidak bisa mendapatkan kayu penjinak naga. Katak abadi sangat kuat, namun telah menyinggung banyak vaksi manusia dan ahli. Selain itu, lembah hutan basah dipenuhi dengan lumpur dan batu. Tidak mudah bagi katak abadi untuk datang ke sini. Air adalah keuntungannya. Itu juga sulit mendapatkan kayu penjinak naga dari sejumlah besar pohon monster. Ada juga goblin besar yang kuat di dekat lembah hutan basah. Itu sebabnya katak abadi tidak berani mendapatkan kayu penjinak naga. Goblin besar yang kuat itu, kupikir dia bisa menguasai domen Labu Surgawi. Tuan, makhluk yang paling kuat di wilayah Labu Surgawi bukanlah katak abadi, melainkan pohon spiritual Labu Surgawi. Tanpa pohon spiritual Labu Surgawi, iblis yang tak terhitung jumlahnya tidak akan bisa tinggal di sini. Di dunia alami, segalanya memiliki kelemahannya. Setan lain takut pada katak abadi, tetapi katak abadi tidak dapat dengan mudah menghadapi pohon monster yang kuat. Di sini, ia tidak dapat bergerak bebas dan kehilangan keunggulan kecepatannya. Jadi begitu. Di wilayah Labu Surgawi, semakin seseorang memahaminya, semakin luar biasa hal itu. Jika ada yang bisa memerintah tempat ini, orang itu akan menjadi kultifator terkaya di wilayah Labu Surgawi. Setelah setengah waktu dupa, mereka bertiga memasuki hutan basah yang sangat lebat. Banyak pohon di sini sepertinya tumbuh bersama. Itu senyap seperti lukisan. Raja Lintah berhenti. Tuan, jika kita terus maju, kita akan memicu sensor pohon monster. Hal ini tidak dapat dihindari. Sekali dipicu, hal ini akan membuat marah pohon monster yang kuat di lembah hutan basah. 246. Apakah begitu? Setelah Raja Lintah mengingatkannya, mata Sufang menjadi gelap. Mengapa Iblis Pohon tidak membentuk benih Yangki? Aneh. Apakah karena Iblis Pohon tidak memiliki inti emas? Alam suci esensi campuran tidak hanya digunakan untuk membunuh goblin besar, tetapi juga bisa membentuk mutiara Yangki. Sufang ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Iblis Pohon dan mendapatkan benih Yangki pada saat yang bersamaan. Raja Iblis Tertinggi, kamu kuat. Kamu dan Raja Lintah akan mendukungku. Biarkan aku membunuh semua Iblis Pohon. Dia memberi perintah kepada kedua ahli tersebut. Dia mengangkat tangannya dan alam suci esensi campuran muncul di telapak tangannya. Raja Iblis Tertinggi dan Raja Lintah bergerak ke kiri dan kanan, memperhatikan sekeliling mereka. Tidak hanya pohon setan di lembah hutan basah. Mungkin ada kultifator lain atau Big Goblin. Dengan alam suci esensi campuran di tangannya, dia perlahan berjalan ke dalam hutan lebat. Pepohonan di sekitarnya tampak membeku di ruang ini, tak bergerak dan tak bernyawa. Setelah berjalan kurang dari 100 meter, hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup di ruang yang sunyi dan lembab. Suara mendesing. Sufang memperoleh sesuatu dari pendengarannya yang sempurna. Dia melihat sekeliling dan melihat pepohonan beku berdiri dari lahan basah. Hal yang sama terjadi di belakangnya. Akar pohon-pohon itu terhubung, mengubah semua pohon di sekitar hutan menjadi pohon setan raksasa. Aku tidak akan menunggumu mengumpulkan kekuatan. Saat Iblis pohon terbangun, dia menyuntikkan yangki ke alam suci esensi campuran untuk mendapatkan keunggulan. Alam ilahi menyerap sembilan yangki sejati dan menembakkan lampu merah yang mengejutkan. Lampu merah sepertinya tidak memiliki kekuatan atau aura. Namun, itu adalah artefak Dharma Tiada Taraf yang dapat membunuh semua Iblis. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lampu merah menutupi keempat pohon. Saat Sufang mengaktifkan yangki-nya lagi, percikan api muncul di lampu merah. Saat percikan api menyentuh pohon Iblis, mereka langsung mengeluarkan api setinggi puluhan kaki. Empat pohon Iblis yang bangkit berubah menjadi pohon api. Mencicit. Di bawah pembakaran sembilan yang api sejati, Iblis pohon runtuh lapis demi lapis dan berubah menjadi abu. Suara mendesing. Suara mendesing. Setan pohon di sekitar dan daerah yang lebih dalam merasakan sakitnya rekan mereka dan segera bangun. Di depan Sufang ada pohon Iblis setinggi 300 meter. Saat ini ia sedang melambaikan tangan dan kakinya. Daun dan cabangnya dipenuhi dengan dimenki yang tak terbatas. Cabang dan akarnya semuanya menari. Pada saat ini, setidaknya ada seribu akar pohon alam abadi yang menusuk ke arah Sufang. Menguasai, Raja Iblis tertinggi ingin menyerang. Kalian hanya perlu mengawasiku dan memblokir pohon Iblis itu. Dengan primordial chaos scene di tangan, tidak perlu takut pada monster pohon. Cermin itu sekali lagi memancarkan cahaya merah, menutupi sebagian akar pohon yang menusuk. Sembilan yang api sejati langsung meledak. Ketika akar pohon menyentuh sembilan yang api sejati, mereka terbakar menjadi abu. Sufang memegang cermin suci primordial chaos dengan kedua tangannya dan menyapukannya ke sejumlah besar akar pohon. Kemanapun sinar merah lewat, sembilan api sejati akan muncul. Sepertinya Iblis pohon yang tak terhitung jumlahnya ingin memeras Sufang hingga kering. Faktanya, Sufang lah yang menggunakan alam suci esensi untuk membunuh Iblis pohon yang kuat di lembah hutan basah. Kemampuan regeneratif apa yang dimiliki monster pohon itu? Dibawah pembakaran sembilan yang api sejati, bahkan akarnya pun terbakar. Sebagian besar pohon Iblis menghilang seperti darah, berubah menjadi abu. Bagaimana mereka bisa beregenerasi? Membunuh. Membunuh. Takdir, saya mengendalikan rahasia surga, jika surga menghukumku, aku menentang surga. Takdir, saya mengendalikan rahasia surga, jika bumi menguburku, aku menghancurkan bumi. Sufang, yang memiliki alam suci-alam suci esensi, merasa seperti dia mengendalikan dao surgawi. Sejumlah besar tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga muncul di benaknya. Di bawah kekuatan rune dao yang misterius, kekuatan Dharma Apertur Ilahi miliknya melonjak. Seolah-olah Big Goblin yang tiada tarahnya tinggal di Divine Apertur miliknya. Iblis pohon, yang bahkan membuat sakit kepala monster tot, seperti kayu mati di depan Sufang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, pohon Iblis di sekitarnya terbakar dan roboh. Raja Iblis dan Raja Lintah, yang berada di samping Sufang, hampir tercekik saat melihat ini. Bahkan jika seorang kultifator yang Naschen Sol yang tak tertandingi datang ke sini, dia tidak akan mampu membakar begitu banyak pohon Iblis. Namun, Sufang, seorang kultifator alam panjang umur, mampu mencapai keajaiban yang tidak dapat dicapai oleh seorang kultifator jiwa baru lahir. Wow! Perubahan besar telah terjadi di lembah hutan basah. Sejumlah besar pohon Iblis hidup kembali dan terbangun, menyebabkan lahan basah bergolak. Saat Iblis pohon dibakar dan dibunuh, kelembapan di lembah hutan basah menguap. Dunia yang suram ini berangsur-angsur berubah menjadi langit kelabu cerah. Saat Iblis pohon terbakar dan runtuh, seolah-olah langit dan bumi hancur. Itu membuat orang merasa seolah hari kiamat akan datang. Di bawah percikan api dan abu, Sufang terus bergerak maju. Gemetar pohon Iblis bergema di ruang sekitarnya. Mereka melihat kematian. Menatap Iblis pohon yang menghindari cahaya merah dan takut terhadap sembilan api primordial, Sufang tampak berhati lembut. Ia berteriak, aku tidak ingin membakar kalian semua. Selama kalian memiliki kayu penjinak naga, aku tahu bahwa kalian mempunyai kesadaran. Serahkan harta karun di lembah hutan basah dan aku akan pergi. Berhenti, kami bersedia menyerahkan harta karun itu. Pikiran gemetar ditransmisikan dari kedalaman hutan abu. Bang-bang! Raja Iblis dan Raja Lintah mengusir sejumlah besar Iblis pohon di belakang mereka. Begitu mereka melihat Sufang menyegel primordial keos sage, kedua ahli itu segera berhenti. Mereka memang ahli yang tiada habisnya. Ketika Iblis dan Iblis bekerja sama, kekuatan mereka sangat menakutkan. Wuss! Di depan ketiganya, di depan lahan basah yang kosong, di depan abu yang mengapung, bumi tiba-tiba terbelah. Akar pohon yang sangat tebal, seperti tangan manusia, sebenarnya menampung sejumlah besar cahaya yang sangat besar. Ini semua adalah harta karun yang telah kita bunuh atau jatuhkan ke lembah hutan basah selama puluhan ribu tahun. Manusia, jangan bunuh jenis kita lagi. Jika kamu melakukannya, kami akan menghilang dari domain labu surgawi. Suara sebelumnya datang dari dalam tangan lagi. Menguasai. Setelah Raja Iblis membungkuk, dia terbang menuju tangan Iblis pohon yang kuat sendirian. Selain pembangkit tenaga listrik yang Sol Rilem, tidak ada yang berani mendekati tangan itu. Kekuatan tangan itu mungkin dikombinasikan dengan sebagian besar asal-usul lembah hutan basah. Itu telah mencapai tingkat yang bahkan Raja Iblis tidak bisa tolak. Tapi setidaknya dia adalah pembangkit tenaga listrik yang Sol Rilem. Bahkan jika dia diserang dengan tangan, dia tidak akan mati seketika. Jika itu adalah Raja Lintah, dia akan mati seketika setelah diserang oleh Iblis pohon. Suara mendesing. Tangan pohon Iblis tidak menyerang Raja Iblis. Yang terakhir melambaikan tangannya dan mengangkat seluruh suan buang. Ada banyak kotak harta karun, tas penyimpanan, ratusan artefak dharma, beberapa batu aneh, buah-buahan, dan puluhan bunga abadi. Harta karun, harta karun yang luar biasa. Lebih dari separuh artefak dharma adalah artefak dharma tingkat atas. Dengan begitu banyak artefak dharma tingkat atas, itu sudah cukup untuk memulai kekuatan kecil kelas 3 atau membangun sebuah kerajaan. Adapun lusinan bunga abadi, semuanya berada di alam abadi. Beberapa dari mereka bahkan berada di alam jiwa yang masing-masing dari mereka sangat berharga dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Ternyata pohon setan juga orang kaya. Sayangnya mereka tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia. Tidak ada gunanya mereka menjaga gunung emas dan perak ini. Begitu mereka berubah menjadi bentuk manusia dan meninggalkan tempat ini, setiap harta karun akan menjadi harta karun langka. Menguasai, Raja Iblis juga datang dengan penuh semangat membawa harta karun itu. Sufang melihat lebih dekat harta karun itu. Lebih dari separuh artefak Dharma adalah artefak Dharma tingkat atas. Beberapa dari mereka berada di puncak kelas atas. Di antara mereka, Sufang menemukan harta karun yang dia nantikan. Ada dua artefak Dharma tingkat raja. Dia tidak bisa merasakan banyak aura dari mereka. Sepertinya itu bukan artefak Dharma tingkat raja biasa. Beberapa buah roh telah tumbuh selama puluhan ribu tahun. Efeknya jauh lebih baik daripada buah ular api sepuluh ribu tahun. Beberapa batu juga terbentuk selama puluhan ribu tahun. Di mana kayu penjinak naga. Di antara harta karun itu, kayu penjinak naga tidak terlihat. Sufang segera menatap tangan pohon iblis. Tangan besar monster pohon itu bergetar. Manusia, apakah kamu masih belum puas dengan begitu banyak harta karun? Kedua artefak Dharma tingkat kerajaan itu adalah yang terbaik di antara artefak Dharma. Ada juga banyak kantong kosong. Beberapa kantong kosong ditinggalkan oleh raksasa alam jiwa yang setelah mereka mati. Ada juga artefak Royal Great Dharma di dalamnya. Aku juga menginginkan harta karun ini. Tidak terkecuali kayu penjinak naga. Katakan saja padaku apakah kamu mau memberikannya kepadaku atau tidak. Jika tidak, aku akan membakar lembah hutan basa ini hingga rata dengan tanah. Ini adalah kentunganmu, tapi juga kerugianmu. Setelah terbakar, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari lembah hutan basa ini. Sufang berteriak dengan keras. Kamu, tangan pohon iblis ragu-ragu. Akhirnya, tangannya menggeliat perlahan. Kayu penjinak naga adalah sumber dari budidaya kami. Kami telah menggunakan esensi dari tanah ini untuk memeliharanya. Kami berharap dapat mengubahnya menjadi harta karun Dharma berelemen kayu alami. Ini adalah harta karun Numinus di antara artefak Dharma. Hampir selesai. Sufang menatap tangannya. Kemampuan regeneratifmu tidak berguna bagiku, dan umurmu tidak ada habisnya. Sedangkan bagi kita manusia, mulai hari ini, aku hanya bisa hidup paling lama 10.000 tahun. Namun setelah 10.000 tahun, Anda masih hidup dan sehat, dan Anda bahkan akan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di tahun-tahun mendatang, Anda masih memiliki kesempatan untuk memperoleh lebih banyak harta. Apa yang saya katakan tidak demikian. Itu tidak masuk akal, jadi aku harus mendapatkan kayu penakluk naga. Karena umurku tidak panjang, aku hanya bisa menggunakan metode apapun untuk memperkuat diriku sendiri. Jadi aku harus mendapatkan kayu penakluk naga. Kayu penjinak naga telah memadatkan esensi kita selama puluhan ribu tahun. Ini sudah menjadi harta karun Dharma berelemen kayu. Tangan pohon iblis menggeliat lebih cepat. Mulut vertikal muncul di tengah telapak tangan pohon iblis. Lidah berdarah perlahan keluar dari mulut. Itu terlalu menjijikan dan jahat. Sufang tidak menyangka pohon iblis memiliki tubuh asli seperti itu. Sayangnya, meskipun memiliki kekuatan yang menantang surga, ia tidak dapat mengalahkan alam suci primordial Sufang. Di dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang, Raja Bulu Hijau menghela nafas panjang, saya masih bertanya-tanya mengapa katak abadi tua tidak mampu menghancurkan lembah hutan basah dengan basis budidayanya. Ternyata para pengkhianat ini sudah memahaminya. Inti dari lembah hutan basah. Tempat ini adalah dojo mereka, dan kemampuan regeneratif mereka juga merupakan bagian darinya. Menggunakan esensi dari tanah ini mungkin tidak dapat membunuh katak abadi tua, tetapi tetap akan menyebabkan dia sangat menderita. Terlebih lagi, dengan esensi tanah ini, katak abadi tua tidak akan bisa membunuh para pengkhianat. Itu benar. Jika katak abadi melawan iblis pohon di sini, itu pasti akan menjadi pertarungan berdarah. Sufang juga terkejut dengan kekuatan pohon iblis. Untungnya, dia memiliki alam suci purba. Suara mendesing. Lidah berdarah itu perlahan menggulung, seolah-olah sedang menggulung sesuatu yang sangat berat di bawah tangan iblis pohon. Kemudian, lampu hijau dilepaskan. Segera setelah lampu hijau muncul, iblis pohon yang telah mundur, serta beberapa iblis pohon yang belum terbakar seluruhnya, merasakan aura lampu hijau dan melepaskan ki iblis dalam jumlah yang mengejutkan. Menakjubkan. Mata raja iblis melebar, dan rambut panjangnya berkibar. Tuan, kayu penjinak naga ini benar-benar harta karun yang tiada taranya. Sudah pasti tidak kalah dengan labu spiritual, atau bahkan melampauinya. Sungguh aura kehidupan yang kuat. Hanya dengan merasakan auranya, sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuh saya secara otomatis bernapas. Sufang menatap raja iblis. Kamu adalah tetua dari sekte pemuja iblis. Pernahkah kamu mendengar tentang kayu penjinak naga? Bawahan ini tidak tahu. Benda spiritual semacam ini terlalu langka. Bawahan ini hanya melihat beberapa buah spiritual dan ramuan spiritual yang matang. Yang paling luar biasa adalah labu spiritual. Kayu penjinak naga ini tidak kalah dengan labu spiritual sama sekali. Itu adalah harta karun yang tiada taranya. Benda spiritual apapun yang lahir akan disebut maskot. Mungkin kayu penjinak naga disebut dengan nama yang berbeda, tapi bawahan ini belum pernah melihat benda spiritual semacam ini. 247 Raja iblis tertinggi melanjutkan, Saya telah berkultivasi selama ribuan tahun, tetapi saya belum pernah melihat kayu penjinak naga semacam ini. Saya rasa Anda tidak dapat menemukan satu atau dua di seluruh dunia suotian. Begitukah? Bagaimanapun, kayu penjinak naga ini adalah harta surgawi, sama seperti labu spiritual. Dengan itu, aku bisa mengolah dan memadatkan energi kehidupan. Dengan cara ini, aku bisa memulihkan 500 tahun umurku. Su Fang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Melepaskan kemampuan Great Perfection Realm miliknya, tangan Monster Tree juga membawa Dragon Tamingwood ke depan. Di dalam lampu hijau, ada naga kayu hijau yang mengambang dengan tenang. Aneh sekali, naga kayu hijau memancarkan cahaya spiritual hijau, yang mengandung sejumlah cahaya hijau. Penampilan naga kayu seperti naga muda, panjangnya dua kaki dan setebal lengan anak-anak. Itu adalah seekor naga, tetapi ia tidak memiliki kehidupan seperti seekor naga. Meskipun tampaknya mengandung energi kehidupan dalam jumlah yang mengejutkan, ia masih kekurangan sesuatu. Raja Iblis Tertinggi dan Raja Lintah berjaga di samping. Raja Iblis Tertinggi lebih berpengetahuan dan lebih kuat dari Raja Lintah. Selain keterampilan Iblis daunnya yang kuat, dia tiba-tiba berseru kaget, Tuhan, ada ki darah di kayu penjinak naga. Ki darah. Bagaimana mungkin? Labu spiritual hanyalah harta karun spiritual dan tidak dapat menampung darah. Jika ia memiliki darah, itu bukanlah harta karun spiritual, melainkan sebuah kehidupan. Tentu saja, karena kayu penjinak naga ini lahir, kami telah menggunakan mayat manusia dan monster untuk memurnikannya. Kami membiarkannya bernapas dan membenamkannya ke dalam darah, berharap kayu itu akan menjadi harta pelindung bagi lembah hutan basah. Di masa depan. Suara pohon monster datang dari jauh, kayu penjinak naga telah menyerap terlalu banyak darah esensi, menyebabkannya perlahan-lahan tumbuh di dalam darah dan menyerap energi kehidupan. Alasan mengapa kami pohon monster tidak dapat berubah menjadi manusia adalah karena kami tidak bahkan tidak memiliki 1% pun darah esensi manusia dan monster. Kita tidak bisa memadatkan dan mengolah darah esensi. Kayu penjinak naga kini menjadi harta karun spiritual yang hampir sempurna. Ia memiliki kehidupan, namun tidak memiliki kesadaran yang kuat. Namun seiring berjalannya waktu, itu pasti akan menjadi keberadaan yang tiada tarannya seperti pohon labu spiritual. Kalian menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan harta karun spiritual yang tak tertandingi ini. Kayu penjinak naga, ayo, mulai sekarang, aku adalah Tuhanmu. Mengangkat tangannya, tangan kanannya meraih kayu penjinak naga. Weng! Tanpa diduga, kayu penjinak naga mengeluarkan lampu hijau yang menghalangi pendekatan sufang. Naga menundukkan kayu, karmamu bersama kami telah berakhir. Tinggalkan tempat ini. Banyak suara datang dari tangan iblis itu. Meninggalkan. Naga menundukkan kayu. Semakin banyak panggilan muncul. Ini benar-benar harta karun alami. Sembilan yang ki asli. Kayu penjinak naga sedang memukul mundur orang luar. Ia sudah lama terbiasa dengan aura lembah hutan basah dan memperlakukan monster pohon sebagai jenisnya sendiri. Aura biasa tidak akan dikenali oleh kayu penjinak naga, tetapi sembilan yang ki sejati adalah energi kehidupan paling kuat di dunia. Bukankah itu yang dibutuhkan oleh kayu penjinak naga? Sembilan yang truki dalam jumlah besar menyembur keluar dari telapak tangannya saat kelima jarinya sekali lagi meraih kayu penjinak naga. Cahaya hijau pelindung masih menolaknya, tapi setelah perlahan bersentuhan dengan sembilan yang truki, cahaya hijau juga menolaknya. Namun, setelah menerima sembilan yang truki, cahaya hijau akhirnya berhenti melawan. Dengan genggaman, kayu penjinak naga akhirnya muncul di tangannya. Pada saat ini, gelombang energi spiritual kehidupan mengalir dari kayu penjinak naga ke telapak tangannya. Dengan kayu penjinak naga di tangannya, dia bisa merasakan seluruh energi di lembah hutan basah bernafas bersamanya. Luar biasa, kayu penjinak naga hampir menjadi harta karun Numinous yang sempurna dan menyatu dengan aura lembah hutan basah. Sufang bisa merasakan kayu penjinak naga menyatu dengan alam. Jika ia terus menyatu dengan pohon monster di masa depan, ia akan menjadi eksistensi yang tiada taraf dan tak terkalahkan. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kayu penjinak naga akan berkultivasi bersamanya. Kayu penjinak naga, aku tidak akan menganiaya kamu. Baru setelah itu dia dengan cermat mengamati kayu penjinak naga. Itu adalah objek yang sempurna tanpa dekorasi atau pemolesan apapun. Tidak ada pola spiritual atau rune sejati. Itu hanyalah kayu ilahi berbentuk naga. Kidarah mengalir perlahan di dalam tubuhnya, dan ia terus-menerus menghirup energi dunia. Terima kasih. Saya, Sufang, berhutang budi padamu. Jika kita bertemu lagi di masa depan, dan jika saya memiliki kemampuan, saya pasti akan mengubah Anda dan memenuhi keinginan Anda. Anda dapat berubah menjadi bentuk manusia dan pergi ke alam yang lebih luas. Dunia untuk diolah. Melihat tangan monster, Sufang menyerap kayu penjinak naga ke ruang langit dan bumi. Di bawah perlindungan Raja Iblis dan Raja Lintah, dia meninggalkan lembah hutan basah. Rasanya seperti lembah hutan basah menangis karena hilangnya kayu penjinak naga. Ketika dia kembali ke jurang-jurang di domen bumi, dia bisa mendengar beberapa penggarap menarik nafas. Aku juga harus meninggalkan wilayah Labu Surgawi. Aku harus mencari tempat untuk menyatu dengan kayu penjinak naga sebelum kembali ke sekte penyegel Surgawi. Suara mendesing. Raja Iblis dan Raja Lintah menghilang dari telapak tangan Sufang, yang terakhir terbang menuju pohon spiritual Labu Surgawi. Satu jam kemudian, Sufang akhirnya terbang keluar dari tanah dan meninggalkan hutan. Dia masih bisa merasakan banyak kultifator di sepanjang jalan. Bahkan setelah kelahiran Labu Spiritual, masih ada beberapa pembudidaya yang datang ke sini untuk mencari harta karun. Dia memanggil Pedang Roh Ganda Angin dan Api dan berubah menjadi penampilan murid sekte penyegel Surgawi, Fang Yue. Kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Bagaimanapun, Pedang Roh Ganda Angin dan Api adalah artefak sihir tingkat tinggi. Dia meninggalkan domain Labu Surgawi jauh dan menemukan tempat yang tenang di Gunung Primitif. Dia tetap membiarkan Dewa Api Gajah melindunginya. Dia memasang penghalang dan menutupi area hutan yang luas. Dia kemudian memanggil 91 Budak dan 41 Budak Iblis. Luan Mo dan Raja Iblis muncul terakhir. Keduanya bertanggung jawab mengawasi semua Budak. Menguasai, semua orang berlutut di depan Su Fang. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam perjalanan ke domain Labu Surgawi ini. Kamu telah memperoleh lusinan artefak sihir tingkat tinggi dan berbagai artefak sihir berkualitas tinggi. Hari ini, aku akan memberimu hadiah. Su Fang membentuk segel tangan dan ratusan senjata ajaib Suan Guang terbang dengan suara mendesing. Di dalamnya terdapat berbagai harta Dharma yang diperoleh dari domain Labu Surgawi. Misalnya saja ada gunung berapi dan lembah hutan basah. Tentu saja, lembah hutan basah memiliki harta paling banyak dan itu juga merupakan senjata dewa terbaik. Terima kasih Tuhan. Semua pelayan sangat bersemangat. Kali ini, hanya ada beberapa lusin artefak sihir tingkat tinggi. Tidak cukup untuk dibagikan. Semuanya, pilih senjata yang cocok terlebih dahulu. Di masa depan, saya akan mendapatkan lebih banyak lagi artefak sihir tingkat tinggi. Setelah Su Fang selesai berbicara, dia melihat ke arah Raja Iblis Tertinggi dan Raja Lintah. Kedua ahli itu mulai menyuruh pelayannya mencari benda ajaib. Setelah beberapa saat, pelayan itu akhirnya memilih benda ajaib yang cocok untuknya, lalu pergi dengan penuh semangat. Yang lain melakukan hal yang sama. Mereka dengan hati-hati memilih harta ajaib mereka. Setelah seharian penuh, lebih dari seratus pelayan telah memilih harta sihir yang mereka puas. Su Fang memerintahkan semua orang untuk bersembunyi di sekitar hutan dan mulai menggabungkan artefak mereka. Hanya Raja Iblis dan Raja Lintah yang tertinggal. Kalian berdua telah memasuki alam jiwa yang artefak bermutu tinggi cocok untukmu, tapi aku ingin memberimu artefak tingkat kerajaan. Terima kasih Tuhan, Raja Iblis dan Raja Lintah buru-buru membungkuk. Bukankah harta karun ajaib yang didambakan semua orang bahkan dalam mimpi mereka? Su Fang berkata, Raja Lintah belum meninggalkan wilayah Labu Surgawi, jadi masuk akal jika kamu tidak memiliki harta sihir yang bagus. Bagaimana denganmu, Raja Iblis? Saya memiliki beberapa artefak sihir tingkat tinggi. Saya memiliki satu artefak tingkat kerajaan, tetapi itu hanya artefak sihir tingkat tinggi. Jawab Raja Iblis. Kedua artefak encantet tingkat kerajaan ini diperoleh di lembah hutan basah. Kualitasnya sudah sangat mengejutkan, dan bisa dibilang mereka sangat mengesankan. Saya akan memberikannya kepada Anda. Saya belum memeriksa seberapa mengejutkan artefak encantet ini. Artefaknya begitu, jadi kamu bisa perlahan-lahan menyatu dengannya. Sufang meraih dua berkas cahaya yang dalam. Ada pedang hitam yang panjangnya sepuluh kaki dan harta ajaib aneh yang tampak seperti tutup panci. Tuan, pedang itu cocok untukku. Raja Lintah memilih terlebih dahulu. Ya, Iblis dilahirkan dengan kekuatan besar. Ini adalah bakat. Adapun pedang lebarnya, Sufang memeriksa pedang lebar itu dengan hati-hati. Dia merasa aura pedang itu sangat biasa dan sederhana. Namun saat dia memegangnya di tangannya, dia merasakan kekuatan yang agung. Ini adalah pedang pembunuh hitam. Cocok untukmu. Dia melemparkan pedang itu ke Raja Lintah. Raja Lintah memegang artefak kelas kerajaan dengan penuh semangat. Meskipun dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia tidak pernah berubah menjadi manusia dan tidak dapat menggunakan harta sihir tingkat tinggi. Sekarang dia telah berubah menjadi manusia dan memperoleh artefak kelas kerajaan, dia seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Raja Iblis, harta karun ajaib ini disebut panji dunia segudang. Seharusnya itu adalah artefak tingkat kerajaan yang berfokus pada pertahanan. Ambillah dan gabungkan dengannya. Sufang memberikan harta ajaib seperti tutup panji kepada Raja Iblis. Meskipun bawahan ini berada di alam yang jiwa, saya hanya dianggap sebagai penggarap alam yang jiwa tingkat rendah. Saya memang membutuhkan artefak dharmik kelas kerajaan yang bertahan. Dengan artefak dharmik ini, bahkan serangan dari penggarap alam jiwa yang terkuat dapat diblokir. Raja Iblis dipenuhi dengan keyakinan setelah mendapatkan panji segudang dunia. Kumpulkan emas dan perak dari yang lain. Aku butuh jumlah yang besar. Aku juga akan berkultivasi selama ini. Kamu juga harus menggabungkan harta sihirmu dan meningkatkan kekuatanmu. Setelah Sufang mengucapkan beberapa patah kata, dia membiarkan kedua ahli itu bubar dan berkultivasi dalam pengasingan. Tidak ada yang menyangka bahwa akan ada dua penggarap alam yang baru lahir, lebih dari selusin penggarap alam abadi, dan sejumlah besar penggarap alam abadi di gunung terpencil ini. Bahkan di sekte penyegel abadi, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan besar. Setelah menetap, kesadaran ilahi Longchen memasuki ruang Suanhuang. Dia ingin mempelajari kayu penakluk naga bersama Raja Greenfeeder. Raja Greenfeeder memuji, Nak, kamu benar-benar murah hati kali ini. Kamu juga sudah dewasa. Kamu tahu cara membeli hati orang lain. Sufang, sebaliknya, sangat tenang. Meskipun aku menekan mereka, mereka harus bersedia bekerja untukku. Terlebih lagi, peningkatan kekuatan mereka setara dengan peningkatan kekuatanku secara keseluruhan. Aku hanya menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Kamu benar-benar sudah dewasa. Jantung Raja Greenfeeder berdetak kencang. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan atau dikatakan oleh seorang kultivator yang telah berkultivasi selama beberapa dekade? Lebih dari seratus harta sihir berkualitas tinggi adalah jumlah yang mengejutkan untuk kekuatan apapun. Tapi Sufang telah memberikannya kepada budaknya tanpa mengedipkan mata. Mungkin bahkan ahli puncak seperti Raja Greenfeeder tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Saya telah mengalami banyak hal, terutama di domain labu surga. Saya telah bertemu dengan begitu banyak ahli, dan saya juga telah melihat keberadaan yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Saya tidak punya pilihan selain berkembang. Banyak adegan terlintas di benaknya. Itu semua adalah pemandangan dari kota Tianzong. Dia meraih kayu penakluk naga. Senior, harta ini sudah memiliki darah. Itu adalah harta roh. Bagaimana aku harus menggabungkannya? Jangan menyatu dengan itu dengan mudah. Raja Greenfeeder menggelengkan kepalanya. Kayu penakluk naga adalah harta surgawi. Lihatlah labu roh yang lahir dari pohon roh labu surga. Mereka juga merupakan harta surgawi. Namun setiap kali mereka muncul, akan ada lebih dari satu. Adapun kayu penakluk naga kayu, Raja ini hanya melihatnya satu dalam puluhan ribu tahun. Jadi setiap aspek dari kayu penakluk naga membutuhkan labu roh. Jika ingin menyatu dengannya, kamu harus memahaminya. Tetapi bahkan senior pun tidak tahu tentang kayu penakluk naga. Siapa lagi yang mengetahuinya? Sufang mengalami masalah besar. Beberapa serikat perdagang mengetahuinya. Atau mungkin para tetua agung dari gerbang penyegel abadi. Orang-orang itu mungkin tidak hidup selama raja ini, tapi mereka telah membaca banyak teks kuno. Mungkin mereka mengetahuinya, kata Raja Greenfeeder. Saya pernah melihat orang-orang seperti para tetua agung. Hanya pembangkit tenaga listrik berpengetahuan luas yang tahu tentang kayu penakluk naga. Sebuah pembangkit tenaga listrik. Sufang tiba-tiba membenturkan kepalanya dan mengirimkan akal ilahi ke alam suci kekacauan primordial. 248. Ruang alam ilahi. Divine Sense Sufang memasuki ruang merah tua, tapi dia masih tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu seberapa kuat alam asal ilahi. Mengapa kamu mencariku? Suara wanita misterius itu segera muncul dari kedalaman angkasa. Kebetulan sekali. Bukankah Sufang mengenal seseorang yang bisa membuka kayu penjinak naga? Setelah dia menyebutkan tentang kayu penjinak naga, wanita misterius itu segera menjawab, Tentu saja aku tahu tentang kayu penjinak naga. Ada banyak sekali dunia kecil dan ribuan dunia besar. Kayu penjinak naga hanyalah salah satunya. Telinga Sufang meninggi, takut melewatkan satu katapun. Kelahiran benda spiritual selalu menjadi pertanda baik sejak zaman dahulu. Itu melambangkan niat baik. Setiap nenek moyang zaman dahulu melihat benda spiritual dilahirkan, mereka akan menyembeli ayam dan domba untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada surga. Dunia yang tak terhitung jumlahnya, dunia kecil melahirkan objek yang paling spiritual. Kayu penjinak naga yang Anda peroleh adalah pohon spiritual yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Ketika bertemu dengan kekuatan langit dan bumi, seperti api surgawi, petir, atau penyempurnaan kemampuan ilahi manusia, itu akan menyerap esensi dan terlahir sebagai kayu penjinak naga. Dari ilusi yang Anda sebutkan, kekuatan langit dan bumi akan meresap ke dunia bawah tanah seperti Domein Tianhu. Oleh karena itu, sangat mungkin kemampuan ilahi yang dikeluarkan oleh manusia atau Big Goblin tertinggal secara tidak sengaja atau terkena langsung. Pohon kuno. Itu sebabnya pohon kuno tercerahkan dan lahir sebagai objek spiritual. Pencerahan adalah kesempatan bagi benda-benda spiritual. Pencerahan adalah sebuah kesempatan, sebuah kesempatan bagi objek-objek spiritual alami. Begitu mereka menemukan pencerahan, mereka seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, berubah menjadi objek-objek spiritual. Begitulah asal mula kayu penakluk naga. Faktor manusia dan alam digabungkan untuk menciptakan dia. Banyak pembudidaya ingin mengandalkan manusia untuk memurnikan benda-benda alam. Mereka ingin mengubah benda-benda tersebut menjadi benda spiritual, dan pada akhirnya menjadi harta karun alam. Sejak zaman kuno, saya telah melihat banyak orang seperti itu, dan saya juga pernah mendengar tentang banyak orang. Namun, kesuksesan mereka biasa-biasa saja. Hanya sedikit orang dengan talenta hebat yang mampu sukses. Jenius adalah istilah umum untuk orang jenius dalam ras manusia. Sedangkan bagi Anda, Anda sudah menjadi seorang surgawi, jadi Anda juga bisa dianggap jenius. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Anda mengolah energi yang murni, selama Anda bekerja keras. Budidayamu dan mahir dalam menangkap peluang, kamu pasti akan menjadi seorang jenius yang berdiri di puncak. Manusia bisa menciptakan benda spiritual, tapi benda spiritual alam adalah yang paling sempurna. Kayu penjinak naga yang kamu peroleh adalah barang langka. Harta karun atribut kayu. Saya tidak tahu jenis energi apa yang diserapnya untuk dapat melahirkannya. Benda spiritual atribut kayu semacam ini banyak digunakan untuk mengembangkan harta sihir kehidupan mereka. Itu karena spiritual atribut kayu benda-benda mengandung energi kehidupan dalam jumlah yang mengejutkan. Apakah Anda datang menemui saya untuk mempelajari cara mengolah kayu penjinak naga? Setelah perkenalan yang jelas, wanita misterius itu menanyakan pertanyaan lain. Su Fang mengangguk. Setelah mendapatkan harta langka seperti itu, aku tidak berani menggabungkannya begitu saja. Terakhir kali, karena kebaikan, aku membiarkan seorang teman menyatu dengan item encantet kelas king. Siapa sangka item encantet itu adalah harta bekas oleh ahli yang tiada taranya untuk membelenggu budak. Akibatnya, temanku terikat erat oleh benda encantet itu. Kamu pantas mendapatkan pelajaran ini. Langit dan bumi sangat luas, dan ada banyak orang berbakat yang tak terhitung jumlahnya. Harta magis, jimat rahasia, formasi, dan sebagainya tidak boleh menyentuhnya dengan gegabuh. Kamu harus memahaminya secara perlahan. Jika kamu bertindak gegabuh, kamu mungkin akan kehilangan nyawamu. Junior harus menyatu dengan Dragon Tamingwood. Bukankah kamu menggunakan item encantet kelas king sebagai harta sihir hidupmu untuk diolah? Pagoda 6 Jalan Suanhuang Ada pembuluh darah roh harta karun ajaib di lengan kananmu. Itu adalah roh terpesona Kiungu. Itu benar. Jika Anda ingin mengolah harta sihir kehidupan, maka Anda memerlukan harta spiritual alami. Penggarap yang dapat mengolah harta sihir kehidupan semuanya adalah naga dan burung Phoenix di antara manusia. Bagaimana dengan ini? Roh terpesona Kiungu adalah sumbernya dari perpaduan antara Anda dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Karena Anda mengembangkan transformasi 9 yang 9 dan memiliki ki sejati 9 yang tertinggi, Anda dapat menempatkan kayu penjinak naga di dalam roh terpesona Kiungu. Biarkan ia menyerap yang ki Anda dan menyatu dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Anda akan bisa mendapatkan harta ajaib kehidupan lebih cepat lagi. Junior sebelumnya ingin memurnikannya menjadi harta ajaib. Sangat disayangkan untuk memurnikannya menjadi harta ajaib. Kebanyakan harta ajaib terbuat dari bahan yang berbeda. Ada juga beberapa harta roh yang terbuat dari benda spiritual. Itu memang sangat kuat, tapi yang kamu butuhkan saat ini bukanlah harta ajaib, tapi harta ajaib kehidupan. Lebih jauh lagi, bahkan jika kamu bisa memurnikannya menjadi harta ajaib, apakah kamu punya kemampuan untuk melakukannya? Tanpa mencapai level abadi, kamu tidak akan bisa memurnikan kayu penjinak naga menjadi kayu penjinak naga. Harta roh yang sempurna. Roh terpesona Kiungu adalah sumber perpaduan antara aku dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sekarang, ada juga kayu penjinak naga. Senior benar. Dengan roh terpesona Kiungu dan kayu penjinak naga, Junior akan menjadi mampu memperoleh harta sihir kehidupan lebih cepat. Selanjutnya, Junior sebelumnya memperoleh inti api dan mengubahnya menjadi gajah dewa api. Ia juga sedang dalam proses penggabungan dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pagoda 6 Jalan Suanhuang milikmu memang merupakan harta karun sihir tingkat kerajaan yang cukup bagus. Pagoda ini hanya melewatkan kesempatan untuk menjadi artefak Dao. Pagoda ini berisi 6 kekuatan alam berupa logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Sekarang itu Anda memiliki gajah dewa api dan kayu penjinak naga, Anda dapat sepenuhnya mengumpulkan 6 benda spiritual alami dan menggunakannya untuk meningkatkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang menjadi artefak Dao. Anda secara tak terduga telah memulai jalur untuk menjadi artefak Dao. Logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Kata-kata wanita misterius itu menyadarkan Sufang. Dia hanya ingin memperbaiki Pagoda 6 Jalan Suanhuang, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk meningkatkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang menjadi artefak Dao. Ini karena Pagoda 6 Jalan Suanhuang sudah menjadi harta ajaib yang tak tertandingi di antara kelas kerajaan. Jika ada peluang, itu bisa ditingkatkan menjadi artefak Dao. 6 benda spiritual alami berupa logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Gajah Dewa Api dan Kayu Penjinak Naga dapat ditingkatkan menjadi artefak Dao jika dia mengumpulkan 4 benda spiritual alami berupa logam, air, tanah, dan petir. Artefak Dao. Itu adalah harta ajaib yang digunakan oleh makhluk abadi. Sulit membayangkan betapa kuatnya Pagoda 6 Jalan Suanhuang ketika ditingkatkan menjadi artefak Dao. Selain itu, itu adalah harta ajaib kehidupan Sufang. Seberapa kuatkah Sufang ketika saatnya tiba? Pagoda 6 Jalan Suanhuang adalah harta ajaib tiada taraf yang dapat menekan 600 ribu komandan junior dan 6 komandan senior. Selain itu, kekuatan semua komandan dimasukkan ke dalam tubuh Sufang. Untungnya, saya datang menemui senior. Kalau tidak, dengan bodohnya saya akan memurnikan kayu penjinak naga menjadi harta ajaib. Dia merasa sangat beruntung. Kamu harus ingat bahwa dunia ini sangat luas. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Aku harap kamu dapat segera memiliki harta ajaib kehidupan. Sayangnya budidayamu terlalu lemah. Jika tidak, kamu dapat menggunakan chaos esens sekret alam sebagai harta ajaib hidupmu. Suara wanita misterius itu menghilang lagi. Alam suci esensi kekacauan. Sufang tidak ingin alam ilahi yang tiada taraf itu menjadi harta ajaib hidupnya. Namun, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan harta sihir tingkat tinggi seperti yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa memiliki harapan besar untuk memurnikannya menjadi harta ajaib kehidupan? Kesadaran ilahi kembali. Sufang diam-diam meminta Raja Iblis tertinggi dan Raja Lintah untuk melindungi penghalang itu. Tubuh aslinya memasuki Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Menguasai. Di sebelah Raja Bulu Hijau, Sufang melintas, dan bayangan Pagoda perlahan turun. Itu adalah jiwa asli Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sufang berkata, Aku sudah memikirkannya. Kayu penjinak naga ini akan digunakan untuk menyatu dengan roh sihir awan ungu. Itu adalah objek spiritual tipe kayu. Ia dapat melewatiku dan kemudian melaluimu. Itu akan sempurna menyatu denganmu dan aku. Bukan hanya kayu penjinak naga, tapi juga gajah dewa api. Saya memiliki kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, dan guntur. Guru, jika dewa api gajah dan kayu penjinak naga terutama digunakan untuk menyatu dengan Suanhuang, maka Suanhuang akan pulih lebih cepat. Suanhuang juga perlu menyerap kekuatan tersebut. Kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, dan guntur. Suanhuang sangat senang. Raja Bulu Hijau tidak mengatakan apapun setelah mendengarnya. Sepertinya dia juga setuju dengan pendekatan Sufang. Berdengung. Dia mengembunkan setetes darah esensi dan meneteskannya ke dalam kayu penjinak naga. Harta karun jenis kayu ini segera tampak menjadi hidup. Itu seperti naga dewa sejati, dan tidak lagi takut pada Sufang. Sebaliknya, ia melilit Sufang dan mulai menyerap Yangki miliknya. Sepertinya Yangkimu sempurna untuk menempa kayu penjinak naga. Kayu penjinak naga akan terus tumbuh, dan kamu juga akan mendapatkan energi kehidupannya. Raja Bulu Hijau akhirnya mengerti. Dewa Api Gajah, kayu penjinak naga, di masa depan, kamu bisa menyerap energiku serta energi Pagoda 6 Jalan Suanhuang di dalam roh sihir awan ungu. Bantu aku menyatu dengan Pagoda 6 Jalur Suanhuang. Aku ingin meningkatkan 6 Jalur Suanhuang Pagoda ke Aitem Dao. Pada saat itu, kontribusi Anda tidak akan luput dari perhatian. Saya akan memikirkan cara untuk memberi Anda tubuh manusia, tubuh sejati dari daging dan darah. Sufang sangat senang saat dia menggosok kedua benda spiritual itu. Setelah memasuki roh sihir awan ungu, kedua benda spiritual itu mulai menyerap yang ki milik Sufang. Adapun jiwa asli Suanhuang, ia juga mulai menyerap energi kedua benda spiritual tersebut. Pada akhirnya ketiganya membentuk satu siklus yang utuh. Ketiganya akan mendapat manfaat dari siklus ini. Sufang kembali ke formasi setelah bergabung dengan Dragon Tamingwood. Dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya rileks. Kelelahan yang disebabkan oleh konsumsi 500 tahun umurnya perlahan-lahan berkurang. Energi kehidupan yang dilepaskan oleh Dragon Tamingwood menyebabkan sembilan yang truki miliknya bersirkulasi dua kali lebih cepat. Sufang juga mulai menyerang meridian yang ketiganya. Dia memilih meridian yang lebih kuat tepat di sebelah dua meridian yang sebelumnya. Karena terbentuknya meridian yang kedua, jumlah energi yang tersimpan di tubuhku meningkat. Itu berarti kesulitan dan waktu kultifasiku akan menjadi dua kali lipat dari orang biasa. Menambah 500 tahun umurku, aku menang aku tidak bisa menembus panggung surga ketiga dalam waktu singkat. Aku memerlukan waktu untuk bermeditasi dan menerobos ke panggung surga ketiga sesegera mungkin. Hanya dengan begitu aku bisa memulihkan sebagian umurku. Sufang segera kembali ke penampilan aslinya. Itu bukanlah Fang Yue, Liu Xing, atau wajah lain manapun yang pernah dia gunakan sebelumnya. Itu adalah wajahnya sendiri. Dia tidak menggunakan kekuatan sihir atau kemampuan ilahi apapun. Dengan hati-hati memeriksa wajahnya sendiri, dia mendapati usianya masih hampir 30 tahun. Dengan kata lain, konsumsi selama 500 tahun telah meninggalkan jejak waktu di tubuhnya. Terakhir kali dia menghabiskan 100 tahun umurnya, itu tidak terlalu jelas. Tapi kali ini, dia menghabiskan 5 kali umurnya, meninggalkan 500 tahun umurnya, wajahnya, dan kondisi hidupnya. Dia tertegun selama 2 jam. Raja Bulu Hijau mengomel, sekarang kamu tahu konsekuensi memakan roda takdirmu. Sufang ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Bahkan ahli yang baru lahir Rilem tidak akan dengan mudah menghabiskan umur 500 tahun. Anda pikir Anda dapat memiliki umur beberapa ribu tahun hanya karena Anda berada di alam panjang umur. Itu adalah norma. Tapi tanpa 500 tahun, Anda energi kehidupan, tubuh fisik Anda, celah ilahi Anda, kekuatan gaib Anda, kekuatan spiritual Anda, dan keberuntungan Anda semuanya akan terpengaruh. Penggarap seringkali hanya dapat melihat perubahan dalam penampilan, tetapi tidak dapat mendeteksi efek dalam aspek lain. Kali mereka menyadarinya, sudah terlambat untuk menyesal. Kata-kata Raja Bulu Hijau masuk akal. Mengaktifkan teknik pergeseran tulang, dia berubah menjadi penampilan Fang Yue. Sekarang, bahkan jika dia tidak mengaktifkan energi kehidupannya untuk mendukung teknik pergeseran tulang, wajah Fang Yue masih dalam kondisi berusia 30 tahun. Nada bicara Raja Bulu Hijau melembut. Apakah itu alam persatuan surgawi, alam panjang umur, alam mayat hidup, alam mayat hidup, atau alam yang baru lahir, selama Anda melihat usia seorang kultifator sekitar 20 tahun, itu berarti kultifator itu normal. Jika mereka berusia lebih dari 30 tahun, itu berarti pembudidaya mengalami hambatan, atau energi asal mereka sedang dikonsumsi, banyak ahli yang terjebak dalam kemacetan selama ratusan atau ribuan tahun, namun begitu mereka berhasil menembus kemacetan tersebut, penampilan mereka akan langsung kembali. Dari 70 tahun menjadi 20 tahun. 249. Ternyata penampilan seorang kultifator tidak sesederhana kelihatannya. Jika tingkat kultifasi seseorang berada di alam yang bayi, dan penampilannya kurang dari 20 tahun, bukankah itu berarti kekuatan orang ini sangat tinggi? Su Fang menggunakan waktu satu bulan untuk menyatu dengan kayu penjinak naga. Dengan roh Dharma Awan Umu, semuanya berjalan lancar. Gajah Dewa Api juga terus berkultifasi. Semua pelayan juga menyatu dengan harta Dharma mereka. Panji Segudang Dunia Raja Iblis Tertinggi dan pedang pembunuh hitam Raja Lintah, keduanya memiliki roh primordial. Dengan dua harta karun ini, kekuatan kedua pelayan itu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah berkultifasi beberapa saat, Su Fang menginjak pedang roh ganda angin dan api dan bergegas ke sekte penyegel surgawi. Hanya dalam beberapa hari, Su Fang kembali ke sekte penyegel surgawi. Di Gua Bulan Es. Di aula pelatihan Green Mountain, Zheng Daoxin sedang menunggu di depan aula. Ketika dia melihat sesosok tubuh terbang, dia naik untuk menyambutnya dengan antusias. Ternyata dia ada di sini untuk menerimanya atas perintah Yan Chai Feng. Setelah memasuki pintu keajaiban, dia segera muncul di aula Yan Chai Feng. Yan Chai Feng tidak menutupi wajahnya kali ini, memperlihatkan penampilan aslinya. Ini juga pertama kalinya Su Fang melihat seperti apa rupa Yan Chai Feng. Dia memiliki wajah oval yang khas, mata besar, hidung lurus, dan alis seperti pohon willow. Mata besarnya sejernih mata air. Dia benar-benar cantik sekali. Mengapa kamu kembali terlambat dua bulan? Yan Chai Feng masih acuh tak acuh. Sekte kami mengirim banyak murid ke batas Tiangot, namun tidak satupun dari mereka yang mendapatkan labu spiritual. Bahkan murid kematian pun tidak cukup beruntung untuk mendapatkan labu spiritual. Su Fang tidak marah. Yan Chai Feng adalah seorang petinggi, dan dia hanyalah murid biasa. Saya tidak berbakat. Saya bahkan tidak melihat labu spiritual. Namun, saya mengumpulkan sejumlah air roh batas. Demi air roh batas, saya menunda labu spiritual dan melewatkan kelahiran spiritual. Kundur. Kamu mendapatkan air roh batas. Mata Yan Chai Feng bersinar. Jelas, dia mengira perjalanan Su Fang hanya untuk pelatihan, dan tidak mungkin dia mendapatkan air roh batas. Su Fang dengan sengaja mengatakan bahwa dia beruntung telah mengumpulkan banyak air roh batas. Ketika dia memberikan botol giok berisi air roh batas bumi kepada Yan Chai Feng, dia tidak terkejut sama sekali. Air roh batas bumi dalam jumlah besar yang disebutkan Su Fang hanya untuk mereka yang berada di alam keabadian. Bagi Yan Chai Feng, air roh batas bumi yang diperoleh Su Fang hanyalah rata-rata. Alasan utama saya mengirim Anda ke domain labu surgawi adalah untuk mendapatkan pengalaman. Kelahiran labu roh bukanlah masalah kecil di dunia Zuotian. Banyak sekte dan ahli menginginkannya. Untungnya, kekuatan besar menang. Saya tidak akan mengirimkan ahli terkuat mereka hanya untuk domain labu roh. Anda telah menerobos lagi. Yan Chai Feng, kamu sangat familiar dengan air roh batas. Sepertinya kita harus berhati-hati. Su Fang diam-diam terkejut. Ternyata Yan Chai Feng sangat jelas tentang domain labu surga. Su Fang menjawab, ketika saya memasuki gunung berapi, saya bertemu dengan beberapa iblis yang membunuh seorang kultifator kuat dari Dao Benar. Para kultifator kuat itu mungkin berpikir bahwa tidak ada kultifator yang berani menyinggung Dao Iblis, jadi mereka memberi saya kesempatan untuk merebutnya. Buah ular api. Lalu, aku menginjak pedang roh ganda angin dan api dan pergi tepat waktu. Aku harus berterima kasih kepada Master Sekte. Pedang roh ganda angin dan api banyak membantuku. Nak, kamu pintar. Kamu menggunakan sanjungan untuk mengalihkan perhatian mereka. Raja Bulu Hijau mencibir. Belum lama ini, seseorang pergi ke Sky Battle Arena untuk menantang Anda. Orang itu adalah pangeran dinasti King dari Sekte Piao Miao Dao. Dia adalah seorang kultifator lapisan Chang Seng yang ke-10. Anda dapat menerima tantangannya, tetapi jika Anda tidak ingin melawannya, saya dapat turun tangan. Mata dingin Su Fang perlahan memudar. Anda bisa menerima tantangannya, tapi jika Anda tidak mau, saya bisa turun tangan. Pangeran King Tiba-tiba, nama ini membuat Su Fang tidak nyaman. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tapi dia tidak begitu yakin. Tidak masalah. Saya menerima tantangan ini. Saya ingin memenangkan kembali martabat gua bulan beku. Su Fang bertindak benar dan meninggalkan Dojo. Zeng Dao Sin sedang menunggu di luar pintu. Dia belum pergi. Ketika dia melihat Su Fang, dia terbang. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Kakak senior Huan Yun datang menemuimu sebulan yang lalu, tapi kamu belum kembali. Dia memintaku untuk memberitahunya ketika kamu kembali. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Ini adalah artefak kelas menengah yang aku dapatkan di air roh batas. Aku sudah memiliki artefak yang diberikan guru kepadaku. Aku tidak membutuhkannya. Dia mengeluarkan artefak dan memberikannya kepada Zeng Dao Sin. Zeng Dao Sin mengerti dan pergi sambil tersenyum. Dia kembali ke kedalaman hutan dan memasuki gua. Setelah duduk bersila beberapa saat, terjadilah pergerakan di luar. Kakak senior, tolong. Kian Huan Yun keluar dari gua. Pertahanan pintu masuk gua menghilang. Su Fang menyambutnya. Misi diboundari Spirit Water sudah lama berakhir. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Kian Huan Yun duduk dan menyuruh Su Fang untuk tidak pendiam. Saya datang untuk berterima kasih. Jika bukan karena anda, saya mungkin telah dibunuh oleh sekte dewa tertinggi dan sekte kembar abadi. Meskipun aku tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan kakak perempuanku, kami dapat dianggap sebagai kenalan. Karena itu masalahnya, aku tidak akan melihatmu jatuh ke tangan orang jahat. Su Fang bersikap benar. Bagaimanapun, tanpamu, hidupku akan hancur. Kian Huan Yun menunduk. Mungkin dia merasa bersalah. Saat itu, dia meremehkan Su Fang. Siapa yang mengira bahwa murid yang dianggap remeh ini akan menyelamatkannya? Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kekuatan besar itu menangani masalah ini. Sebenarnya, dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh sekte dewa tertinggi. Saat itu, dia telah menyinggung sekte dewa tertinggi. Kali ini, sebagai murid dari sekte penyegel surgawi, dia telah menyinggung sekte dewa tertinggi sekali lagi. Tidak peduli bagaimana dia menganalisisnya, sekte dewa tertinggi pasti akan mengingat dendam ini. Penjelasan sekte dewa tertinggi hanyalah formalitas. Mereka bilang itu adalah murid pengkhianat yang menggunakan panji sekte dewa tertinggi untuk melakukan kejahatan. Sekte abadi kembar juga mengatakan hal yang sama. Mereka bahkan berterima kasih kepada kami karena telah membunuh murid-murid itu. Itu benar-benar formalitas. Murid pengkhianat mereka melakukan hal seperti itu, tapi pada akhirnya, mereka menyalahkan murid pengkhianat. Lalu di masa depan, dendam kekuatan lain juga bisa dilempar ke murid pengkhianat. Mereka masih menghukum sekte dewa tertinggi dan sekte abadi kembar. Mereka harus membuka semua gil pedagang di benua Cakrawala Merah dan menjual sumber daya dari semua kekuatan di benua Cakrawala Merah tanpa syarat. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Mungkin karena masalah ini belum menjadi terlalu besar. Jika ya, mungkin tidak akan diselesaikan seperti ini. Su Fang sekarang memiliki pemahaman tentang perebutan kekuasaan di benua Cakrawala Merah. Kian Huan Yun tiba-tiba mengingatkannya, aku punya alasan lain untuk datang ke sini. Sekte dewa tertinggi mungkin tampak seperti kekuatan besar di permukaan, tapi sebenarnya mereka adalah sekte jahat dalam kegelapan. Mereka diam-diam mengendalikan daftar yang disebut daftar menuntut kehidupan. Ada banyak orang dalam daftar ini. Karena Anda telah merusak rencana mereka, mereka pasti akan memasukkan hadiah Anda ke dalam daftar menuntut nyawa. Ketika saatnya tiba, apalagi para penggarap lainnya, bahkan sesama murid dari sekte penyegel surgawi, akan membuat suatu tindakan terhadapmu. Daftar menuntut kehidupan. Su Fang mengetahuinya. Tentu saja, Kian Huan Yun tidak mengira dia telah pergi ke reruntuhan sekte roh. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan tahu tentang daftar menuntut kehidupan. Dulu, saya menggunakan nama Fang Yue untuk menjual pil impotensi dan bekerja sama dengan sekte dewa tertinggi. Sekarang, sebagai murid sekte penyegel surgawi, saya telah menyinggung sekte dewa tertinggi. Akankah sekte dewa tertinggi berpikir begitu? Aku orang yang sama. Memikirkan hal itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa sekte dewa tertinggi adalah ancaman baginya. Bukankah akan lebih berbahaya jika mereka memastikan bahwa dialah yang meminum pil impotensi? Selama sekte dewa tertinggi meningkatkan hadiahnya, pasti akan ada ahli dari sekte penyegel surgawi yang mencari kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap Su Fang. Terima kasih banyak, kakak-kakak magang. Sekte dewa tertinggi sangat jauh dari reruntuhan sekte roh. Mereka seharusnya tidak terlalu menjadi ancaman bagiku. Paling buruk, aku tidak akan pergi ke reruntuhan sekte roh di dalam. Masa depan, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang pangeran dinasti King? Dia adalah murid Ritus Misti Dao. Su Fang memikirkan tentang tantangan Mortal Ranking. Aku tahu tentang pangeran dinasti King. Dia jauh lebih berbakat daripada aku. Dia baru saja bergabung dengan sekte ini sedikit lebih lambat dariku. Jika dia bergabung dengan sekte itu pada saat yang sama denganku, dia pasti sudah berkultivasi di alam abadi tinggi. Surga, mengapa kamu menyebut dia? Karena dia menantangku, aku ingin tahu apakah dia ada hubungannya dengan fraksi Putra Mahkota. Kamu tahu tentang fraksi Putra Mahkota. Kian Huan Yun sekali lagi merasa bahwa Su Fang tidak biasa seperti yang terlihat. Su Fang tersenyum pahit. Mereka terlalu terkenal. Aku tidak mungkin tidak mengenal mereka. Siapa yang menyuruhku menjadi murid sekte penyegel surgawi? Pangeran dinasti King adalah anggota fraksi Putra Mahkota. Fraksi Putra Mahkota didirikan oleh seorang jenius yang tiada tarannya, Pangeran Sue. Dan ada satu syarat untuk bergabung. Anda harus menjadi pewaris bangsawan, pangeran, atau Putra Mahkota dari sebuah kerajaan. Sebagian besar anggota fraksi Putra Mahkota berasal dari latar belakang yang kaya. Itu sebabnya disebut fraksi Putra Mahkota. Sebuah faksi yang didirikan oleh sekelompok pangeran dan Putra Mahkota. Ya, para anggota fraksi Putra Mahkota semuanya sangat kaya. Mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Tentu saja, ada juga anggota biasa, tetapi posisi mereka tidak terlalu penting dalam fraksi Putra Mahkota. Anda punya untuk berhati-hati. Jika itu penantang lain, kamu bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Tapi dia adalah pangeran dari dinasti King, anggota fraksi Putra Mahkota. Jika kamu mengalahkannya, kamu tidak akan memberikan apapun kepada fraksi Putra Mahkota. Menghadapi Apa aku benar-benar harus terlalu mengkhawatirkan hal itu di kompetisi Mortal Ranking? Kau mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi aku pernah mendengar bahwa beberapa petinggi dari sekte penyegel surgawi dulunya adalah Putra Mahkota dan pangeran. Itu sebabnya fraksi Putra Mahkota telah menyusup ke petinggi dari sekte penyegel surgawi. Jika kamu menyinggung fraksi Putra Mahkota, bukankah akan sulit bagimu untuk maju dalam sekte penyegel surgawi? Saya mengerti. Terima kasih banyak, kakak magang senior. Anda telah banyak membantu saya kali ini. Sekarang saya tahu lebih banyak tentang lawan saya. Saya akan memiliki kekuatan untuk memilih. Su Fang berdiri dan berterima kasih pada Qian Huan Yun. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Ini adalah beberapa item encantet kelas menengah, serta beberapa pil yuan murni. Aku menggunakan labu surgawi untuk mendapatkannya dari kota Dayuan. Qian Huan Yun mengeluarkan kantong kosong untuk berterima kasih kepada Su Fang karena telah menyelamatkan nyawanya. Su Fang tidak menginginkan apapun. Sebaliknya, dia bertanya pada Qian Huan Yun tentang kota Dayuan. Kota Dayuan adalah salah satu kota yang dikendalikan oleh sekte penyegel surgawi. Itu dimiliki oleh para ahli yang pernah berkultivasi di sekte penyegel surgawi di masa lalu. Itu juga merupakan kota perdagangan terbesar di sekte penyegel surgawi. Kebetulan dia ingin membeli kualipil, serta beberapa bahan alkimia. Itu sebabnya dia bertanya-tanya tentang kota Dayuan. Setelah mengirim Qian Huan Yun, dia mulai bersiap menghadapi tantangan dari pangeran kerajaan Qing. Saat ini, di kuil ritus misti dao, di sekte surga abadi bawah tertentu. Ada tiga orang yang duduk di aola utama. Salah satunya adalah Hua Dao Ying, dan yang lainnya adalah ahli kematian. Orang lain bukanlah ahli kematian, tapi aura keabadiannya jelas lebih lemah daripada kedua murid kematian. Yan Chang Luo kemungkinan besar mati di tangan Fang Yue. Dia berani membunuh anggota fraksi Putra Mahkota, dan bahkan mengabaikan kita. Bahkan murid senior saudara Sue sangat marah. Pangeran kerajaan Qing, kamu akan mencapai tingkat atas surga abadi, dan saudara magang senior Sue menyukaimu. Jika kamu bisa menyingkirkan Fang Yue, kamu pasti akan menjadi tokoh penting di fraksi Putra Mahkota. Menyinggung fraksi Putra Mahkota sama dengan menyinggung pangeran kerajaan Qing. Saudara-saudara magang senior, jangan khawatir. Begitu aku membunuh Fang Yue, aku akan mencapai surga abadi atas dan menjadi murid abadi. Pemuda dengan pakaian mewah ini adalah pangeran kerajaan Qing. 250. Mereka meninggalkan istana Daois. Hua Dao Ying dan ahli lainnya tiba di langit. Pria itu berkata, kakak senior Hua, Yan Chang Luo benar-benar dibunuh oleh Fang Yue. Tidak mungkin. Kultivasi Yan Chang Luo jauh melampaui alam kehidupan abadi. Fang Yue mungkin mendapatkan benda sihir bermutu tinggi selama ujian 100 tahun. Membunuh Yan Chang Luo seharusnya tidak menjadi masalah baginya, kata Hua Dao Ying. Tetapi kakak senior Sui Qing tidak menyuruh kita menyingkirkan Fang Yue. Itu namanya meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Fang Yue memiliki lonceng penyerap jiwa pelangi. Kamu tahu harta karun itu. Kita berdua berada di alam kekal, tapi kita tidak berada di puncak alam kekal seperti kakak senior Sui. Dengan lonceng penyerap jiwa pelangi, kita akan menjadi lebih kuat. Langkah yang bagus. Tapi Yan Chang Luo mati di tangan Fang Yue. Pangeran Daois hanya berada di lapisan ke-10. Bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Saya tidak percaya bahwa seorang kultifator di lapisan ke-2 alam abadi dapat mengalahkan seorang kultifator di lapisan ke-10 alam abadi. Bagaimana jika pangeran Daois kalah? Kalau begitu kita akan mendorong putra mahkota kerajaan Qing untuk pergi mencari putra mahkota. Ketika saatnya tiba, Fang Yue akan mengalahkan putra mahkota. Begitu berita ini menyebar, akan terlihat jelas bahwa dia secara terbuka meremehkannya. Fraksi putra mahkota. Kakak senior Sui tidak akan melepaskannya. Aku harus menjadikan Fang Yue duri di pihak fraksi putra mahkota. Yan Chang Luo selalu ingin menyingkirkan Fang Yue. Kali ini, aku akan membalas dendam untuk Yan Chang Luo dan juga dapatkan harta karun di Fang Yue. Pangeran Daois ingin memasuki surga abadi tinggi. Dia membutuhkan peringkat fana. Keduanya berdiskusi sebentar sebelum meninggalkan surga abadi rendah. Surga Bulan Es Su Fang telah mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan untuk membuka meridian yang ketiganya. Dia juga fokus pada penggabungan lonceng penyerap jiwa pelangi dan pedang kembar angin dan api. Jika dia ingin memantapkan dirinya di sekte penyegel surgawi, dia harus bergantung pada dua harta karun itu. Keduanya adalah item sihir bermutu tinggi dengan kualitas yang baik. Jika dia bisa memadukannya dengan sempurna, dia bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Tidak ada murid alam abadi yang bisa menjadi ancaman baginya. Fang Yue Kian Huan Yun tiba-tiba memanggil. Su Fang begitu fokus pada kultivasinya sehingga dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, dia ingin menyambut Kian Huan Yun ke dalam gua. Namun, Kian Huan Yun sepertinya sedang terburu-buru. Aku selalu merasa telah menyinggung sekte dewa tertinggi dan mereka punya tipu muslihat. Jadi, aku pergi ke kota Dayuan dan diam-diam membeli salinan daftar permintaan kematian. Bukankah daftar pembunuh kematian hanya dijual di reruntuhan sekte roh? Hati Su Fang menghangat. Dia tidak menyangka Kian Huan Yun begitu peduli padanya. Asosiasi pedagang adalah asosiasi pedagang. Bahkan jika sekte dewa tertinggi mengoperasikan pasar bawah tanah terbesar, asosiasi pedagang lain juga dapat bekerja sama dengan mereka. Daftar permintaan kehidupan dapat dibeli dari sebagian besar asosiasi pedagang, tetapi hanya dapat diperdagangkan secara pribadi. Tebakanku benar, namamu ada dalam daftar menuntut kehidupan. Coba lihat. Dia mengambil Suan Guang, yang kebetulan berisi perencana kematian. Saat Kian Huan Yun membuka daftarnya, dia melihat bahwa beberapa halaman terakhir memang berisi hadiah Su Fang, 600 ribu pil esensi murni abadi. Dan di halaman pertama, Su Fang juga melihat hadiah lain untuknya, 2 juta pil esensi murni abadi. Sekte dewa tertinggi bertekad untuk mendapatkan formula pil penguat yang aneh, kenapa ada bonti untuk seseorang yang bernama sama denganmu? Kian Huan Yun juga terkejut saat melihat bonti di halaman pertama. Dia tanpa sadar memeriksa apakah orang itu adalah orang yang sama dengan Su Fang, tetapi masih sulit untuk dijelaskan. Mungkinkah dunia ini begitu kecil sehingga 2 orang dengan nama yang sama akan muncul di daftar hadiah Sekte Dewa Tertinggi pada saat yang bersamaan? Harga dari pernyataan penjara kehidupan tidak terlalu tinggi. Banyak orang yang menginginkannya. Sebentar lagi, para ahli dari rumah penyegel abadi akan mengetahui harga karuniamu. 600 ribu pil vitalitas murni abadi adalah angka yang sangat besar. Namun, dengan basis kultivasi saya saat ini, saya tidak dapat membantu Anda. Kakak-kakak magang, kamu sudah banyak membantuku. Apakah kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakak magang senior Fu Tian Shen? Dia adalah seorang jenius dari surga yang menyentuh surgawi. Kamu memberinya kuali kekuatan Dewa Tanda Barbar. Itu adalah bantuan yang sangat besar. Tetapi saya juga meminum beberapa pil obat darinya. Dia melindungi saya selama 10 tahun. 10 tahun bukanlah hal yang mudah. Karena dia, saya tidak mengalami masalah apapun di rumah penyegelan abadi, dan dapat fokus pada budidaya. 10 tahun hampir habis, dan Dewa Langit Fu tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Kali ini, kamu benar-benar tidak boleh menyinggung perkumpulan Putra Mahkota. Kamu harus menyerahkan posisi kedua dalam daftar peringkat Fana. Kamu sudah masuk dalam daftar peringkat Fana. Jika kamu mengalahkan Pangeran Kerajaan King, kamu akan menyinggung perasaanmu. Perkumpulan Putra Mahkota. Murid abadi seperti ku ingin bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota, tapi mereka tidak peduli. Kian Huan Yun mengkhawatirkan Su Fang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap situasi Su Fang. Dia tidak mampu menyinggung Putra Mahkota Kerajaan King. Keduanya mengobrol kurang dari satu jam sebelum Kian Huan Yun pergi. Setelah itu, medali Su Fang diaduk. Yan Cai Feng memanggilnya. Dia tiba di Kuil Daois Kingshan. Kali ini, Yan Cai Feng tidak menyembunyikan wajahnya di depan Su Fang. Dia menyambut Su Fang dan berkata, para petinggi telah mengeluarkan dekrit. Kali ini, Anda menemukan bahwa Sekte Dewa Tertinggi dan Sekte Abadi Ganda sedang berkomplot melawan kekuatan besar di wilayah Labu Surgawi dan menyelesaikan rencana jahat mereka tepat pada waktunya. Anda telah berkontribusi besar pada Sekte ini. Kontribusi ini sama dengan air roh bumi yang Anda peroleh di wilayah Labu Surgawi. Itu adalah tanggung jawabku, kata Su Fang merendah. Layanan berjasa adalah milikmu. Kamu sudah melakukan dua layanan berjasa. Jika kamu bisa mengalahkan Pangeran Kerajaan King, itu akan dihitung sebagai layanan berjasa lainnya. Kemudian, kamu dapat menjalankan misi lain. Setelah kamu menyelesaikannya, saya akan meminta petinggi untuk membuat pengecualian dan mengizinkan Anda berkultivasi di alam abadi. Murid akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan posisi kedua dalam daftar peringkat FANA. Ini adalah puluhan ribu pil asal murni alam abadi. Itu adalah hadiah dari para petinggi. Bekerja keraslah dalam mengembangkan pedang roh ganda angin api, serta harta yang kamu peroleh selama ujian seratus tahun. Untuk misalnya, lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Dengan harta ajaib itu, kamu akan bisa melindungi dirimu sendiri selama misi. Ya, terima kasih banyak, pemimpin Sekte. Setelah menerima pil asal murni, Su Fang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah kembali ke gua keabadiannya, dia mengonsumsi beberapa pil asal murni. Pil asal murni sangat membantu Su Fang. Bagaimanapun, dia berada di alam abadi, bukan alam abadi. Setelah satu bulan berkultivasi, saya masih belum merasakan perubahan apapun. Meridian yang kedua saya masih belum mencapai keadaan normal. Siapa sangka bahwa mengonsumsi 500 tahun umur saya akan memberikan efek yang sangat mengejutkan pada tubuh saya. Penanaman. Pangeran Kerajaan King, semua orang berpikir aku tidak akan menyinggung perasaanmu, jadi mereka akan memberi jalan untukmu. Tapi daftar peringkat pria akan membantuku mencapai alam abadi lebih cepat. Ini akan menjadi kesempatan sekali dalam kesempatan seumur hidup bagiku untuk mendekati para petinggi Sekte Penyegel Abadi. Bahkan jika perkumpulan Putra Mahkota mendukungmu, aku tidak akan ragu. Aku menolak untuk percaya bahwa perkumpulan Putra Mahkota akan berani membuat keputusan yang salah. Bergerak melawanku di siang hari bolong. Waktu, Su Fang sekali lagi merasa sangat terdesak waktu. Meir, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Semua yang aku katakan akan menjadi kenyataan. Pada hari aku menjadi ahli yang kuat, aku pasti akan pergi ke pavilion Suanfe dan menemuimu di siang hari bolong. Tekanan membawa motivasi. Su Fang memikirkan banyak hal dan terus berkultivasi. Nak, rangsang kekuatan asal nirwana di tubuhmu. Itu dapat meningkatkan kekuatan ofensif kekuatan sihirmu. Dengan kekuatan asal nirwana, kemampuan ilahi ofensifmu akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selama proses ini, Green Feather King mengingatkan Su Fang berulang kali, membimbingnya dalam kultivasinya. Setengah bulan berlalu. Itu adalah hari tantangan daftar peringkat pria. Su Fang terbang keluar dari hutan dan melihat beberapa murid menunggunya di udara. Mereka ingin menyemangatinya, tetapi jumlah orangnya jelas lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Arena Langit. Kali ini, ada lebih dari 10 ribu murid yang menyaksikan tantangan tersebut. Bahkan Zhao Huji dan para ahli lainnya didaftar peringkat pria datang untuk menonton. Saat ini, baik penantang maupun yang ditantang menjadi fokus perhatian. Pangeran Kerajaan King. Semua orang di alam abadi bawah tahu tentang dia. Dia juga seorang murid Ritus Misti Dao dan anggota perkumpulan Putra Mahkota. Bahkan murid alam abadi harus bersikap sopan padanya. Pangeran Kedelapan Zhao Cheng Jing dan Lulan menemani Zhao Huji. Zhao Cheng Jing berbisik, leluhur tua, saya tidak tahu apakah Fang Yue dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, lawannya adalah Putra Mahkota dari masyarakat Putra Mahkota. Dia bahkan tidak memandangmu. Dari apa yang ku ketahui, Fang Yue berpengalaman dan kejam, dan mungkin tidak akan peduli dengan Putra Mahkota. Namun, dia mendapat dukungan dari perkumpulan Putra Mahkota, dan itu benar-benar memusingkan. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Fang Yue. Titik petik dua, ekspresi Zhao Huji tampak meremehkan. Dalam beberapa hari, saya akan pergi ke surga abadi untuk berlatih kultivasi, dan mencapai tingkat kematian. Perkumpulan Putra Mahkota memandang rendah saya, dan saya memandang rendah mereka. Putra Mahkota, Putra Mahkota, Suatu hari, saya, Zhao Huji, akan menghancurkan perkumpulan Putra Mahkota. Saat ini, lebih banyak murid datang ke Sky Arena. Fang Yue, Putra Mahkota Kerajaan King ada di sini. Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Di depan tablet batu di Sky Arena, seorang pria berjubah putih dengan banyak bintang emas dan bulan perak telah muncul. Putra Mahkota Kerajaan King Meskipun orang ini berada di alam abadi, kekuatannya telah lama melampaui alam abadi. Dia meraung marah ke segala arah. Jelas, dia tidak menatap Su Fang. Dia juga tidak menaruh perhatian pada 20 ribu murid. Inilah aura yang aku inginkan. Putra Mahkota Kerajaan King, kamu masih terlalu muda. Tanpa sadar, kamu telah menjadi bidak catur di tanganku. Di perbatasan antara alam abadi dan alam abadi, Hua Daoying sedang melihat ke Sky Arena sendirian. Dia sangat tertarik dengan pertarungan antara Putra Mahkota Kerajaan King dan Su Fang. Suara nyaring bergema di sekitar Sky Arena. Anjing siapa yang menggonggong tanpa tali. Mengganggu ketenangan. Suara mendesing. Sosok Su Fang muncul di depan Sky Arena, langsung menarik ribuan tatapan. Di matanya, hanya ada Putra Mahkota Kerajaan King yang melayang di Sky Arena. Bau mesiu sangat kuat. Sepertinya Fang Yue tidak akan memberikan wajah apapun kepada perkumpulan Putra Mahkota. Zhao Cheng Jing menatap Sky Arena dengan takjub. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang memiliki cita-cita tinggi. Orang ini juga punya nyali untuk mengabaikan perkumpulan Putra Mahkota. Namun, dia berbeda dariku. Aku memberikan kontribusi besar pada sekte penyegel surgawi. Tidak peduli apapun yang terjadi, sekte penyegel surgawi akan melindungiku. Jadi, aku memiliki kualifikasi untuk tidak takut pada perkumpulan Putra Mahkota. Adapun kamu, pikir Zhao Huji dalam hati, dia tersenyum sedikit. Senyumannya sangat alami. Bagus kalau kamu adalah Fang Yue Lai. Aku tidak akan berdebat denganmu. Lihat aku membunuh cakar Dewa Naga Langit dalam tiga gerakan. Begitu Su Fang memasuki Sky Arena, aura menakutkan muncul di dalam. Tubuh Putra Mahkota Kerajaan King berkelap-kelip dengan cahaya suci, membentuk keadaan seperti naga. Naga. Dia adalah Putra Mahkota, seekor naga di antara manusia. Selain itu, dia mengolah cakar ilahi Naga Langit. Dia benar-benar mendominasi. Suara mendesing. Jubah Putra Mahkota Kerajaan King berkibar, dan sisik naganya berserakan. Saat dia merentangkan tangannya, dia seperti naga terbang, menerkam ke arah Su Fang. Dalam waktu kurang dari tiga puluh meter, lengan Putra Mahkota meninggalkan banyak bekas cakar. Mereka seperti naga dan elang, dan kekuatan mereka sama menakutkannya. Kamu ingin mengalahkanku dalam satu gerakan. Cahaya berkedip, dan pelindung daging muncul di tubuh Su Fang. Ia mengangkat mulutnya dan mencibir, Putra Mahkota Kerajaan King bahkan lebih kuat dari Siang Ying. Kau telah mencapai alam kematian kedua, yang levelnya persis sama denganku. Hari ini, lihat aku menghajarmu hingga menjadi seperti seekor loah. Bang, bang. Pedangki dari surga Daluo melonjak keluar dari sekitar Su Fang dan bertabrakan dengan cetakan cakar yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilepaskan oleh Pangeran King. Udara di dalamnya dipenuhi ledakan. Terima kasih telah menonton!